Hanya dengan penjelasan Zhou Wenbin barulah Li Qingshan mengetahui bahwa posisinya sebagai Hakim Distrik tidaklah mudah. Untuk memperoleh tingkat dukungan, yang cukup agar masyarakat kota Jiaping mengingatnya sebagai orang yang adil dan jujur, ia harus mengurangi pajak dan retribusi, membangun pekerjaan irigasi, dan mendirikan sejumlah besar fasilitas umum. Ia pun harus membayar gaji yang tinggi dan menjaga integritasnya. Dia harus mendukung kelompok penasihatnya untuk menangani urusan pemerintahan, sehingga dia sering kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. 2.2. Zhou Wenbin merentangkan tangannya dan tersenyum pahit. Sayang sekali saya tidak mendapatkan satu koin tembaga pun sebagai pejabat, dan saya harus memikirkan cara untuk mengumpulkan uang. Li Qingshan menganggapnya agak lucu. Di era ini, meski kesenjangan antara si kaya dan si miskin sangat besar, namun hal tersebut bukanlah hal yang buruk bagi masyarakat awam. Di dinasti Xia Besar, dari atas ke bawah, tidak peduli apapun pangkat pejabatnya, tidak ada seorang pun yang mendapat gaji, tetapi mereka juga tidak perlu membayar pajak. Bahkan ketika ditemukan tambang emas dan perak, semuanya ditangani oleh pejabat setempat. Ini tidak mungkin dilakukan di dinasti manapun yang diketahui Li Qingshan, tetapi itulah kenyataannya. Sejak awal, fokus para kultifator berbeda dengan orang biasa. Jika Zhou Wenbin mau, dia bisa mendapatkan puluhan juta perak dari Jiaping dalam setahun, tapi itu tidak ada artinya. Hanya ada satu jenis tambang yang menjadi milik negara, yaitu tambang batu roh. Pejabat setingkat Zhou Wenbin dan Zuo Zibo juga menerima batu roh sebagai gaji mereka. Li Qingshan mengambil ratusan ribu perak dari penjaga rumah bordil dan memberikannya kepada Zhou Wenbin. Zhou Wenbin berkata, mengapa Anda tidak bertanya kepada saya berapa banyak pil pengumpul ki yang bisa saya dapatkan. Li Qingshan berkata, saya tidak pernah pelit. Tentu saja, saya juga berharap orang-orang lebih bermurah hati kepada saya. Zhou Wenbin mengeluarkan botol porselen kecil berisi 12 pil pengumpul ki dan memberikannya kepada Li Qingshan. Ini pertama kalinya, jadi aku akan memberimu diskon. Jika kamu punya lebih banyak perak, kamu bisa datang mencariku. Tapi harganya 100 ribu untuk satu pil. Li Qingshan berkata, sangat adil. Memikirkan betapa pil ki gathering kecil bernilai 10 ribu, dia hanya bisa menghela nafas. Tapi di Jianghu, ada banyak orang yang rela menghabiskan 100 ribu perak untuk satu pil ki gathering. Li Qingshan kemudian menyerahkan buku rekening yang didapatnya dari penjaga rumah bordil kepada Zhou Wenbin. Saya ingin tahu apakah ada bukti kejahatan low-low di dalamnya. 7 asteris. Li Qingshan tidak ingin perilakunya menimbulkan kecurigaan, jadi dia tidak segera mengungkapkannya. Namun, menurutnya masih cukup banyak wanita yang dikurung di istana bawah tanah. Dia harus memikirkan cara agar Zhou Wenbin menyelidiki istana bawah tanah dan menyelamatkan wanita-wanita itu secara terbuka. Kalau tidak, jika dia membiarkan mereka sendirian, bukankah mereka akan mati kelaparan di dalam? Zhou Wenbin bahkan tidak melihatnya. Ia bertepuk tangan, dan segera seorang pelayan datang membawa buku rekening untuk ditunjukkan kepada para penasehat yang mahir di bidang tersebut. Tak lama kemudian, seseorang yang tampak seperti seorang penasehat tiba. Dia menatap Li Qingshan dengan heran pada awalnya. Penjaga Hawkuolf sangat mengesankan, tapi penjaga Serigala Hitam biasa tidak punya hak untuk berdiri sejajar dengan tuannya. Setelah itu, dia membungkuk sedikit ke arah Li Qingshan sebelum melapor kepada Zhou Wenbin, Tuan, ada beberapa masalah di sana. Li Qingshan menatap ke arah kolam dan mempertimbangkan bagaimana dia harus berbicara. Baru setelah Zhou Wenbin dan penasihatnya selesai berbicara barulah dia berkata, Tuan, apakah ini dapat digunakan sebagai bukti untuk memindahkan gedung? Zhou Wenbin berkata, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat memindahkan gedung hanya dengan satu buku rekening? Anda meremehkan kekuatan sekolah. Orang-orang yang saya kirim ke Fischer Guli telah kembali. Keluarga King Siu semuanya meninggal. Mereka telah menanganinya dengan sangat bersih. Li Qingshan berkata dengan marah, hewan-hewan itu. Pak, Anda seorang pejabat, jadi mengapa Anda masih takut dengan sekte-sekte ini? Zhou Wenbin berkata, Saya tidak takut, tapi saya tidak berdaya. Semua sekte budidaya ini memiliki fondasi dan warisannya masing-masing. Beberapa sekte yang lebih besar telah ada bahkan lebih lama dari kekaisaran sia besar. Ketika kaisar pendiri masih hidup, semuanya yang bisa dia lakukan hanyalah menenangkan mereka, berjanji untuk tidak merugikan kepentingan mereka dan hidup berdampingan secara damai dengan mereka. Setelah itu, dia mendirikan seratus aliran pemikiran dan membangkitkan orang-orang jenius untuk melawan mereka. Singkatnya, mereka tidak akan berusaha memprovokasi Zhou Wenbin, dan Zhou Wenbin juga tidak ingin memprovokasi mereka. Dia datang ke sini untuk berkultivasi, bukan untuk benar-benar menjadi pejabat yang jujur dan membela rakyat. Namun, tidak ada yang bisa mengkritiknya lebih jauh dari itu. Li Qingshan berpikir, Untungnya, saya ingin menghancurkan Zhao Liangqing, atau saya benar-benar tidak akan bisa menyelesaikan ini melalui jalur hukum. Kadang-kadang, itu mungkin lebih menakutkan daripada Zhou Zibo. Zhou Zibo adalah anggota penjaga Hauk Wolf, jadi dia memiliki beberapa keraguan tentang latar belakangmu, tetapi mereka tidak melakukannya. Tidak ada banyak keraguan sama sekali. Sebagian besar kekalahan penjaga Hauk Wolf berasal dari konflik dengan sekte-sekte ini, dan kemudian mereka akan dihabisi secara diam-diam. Bahkan jika itu adalah komandan elang seperti Zhou Zibo atau Hakim Distrik Sepertiku, tetap saja adalah orang-orang yang meninggal secara misterius. Li Qingshan tidak terlalu terkejut. Dia secara pribadi telah menyaksikan hal ini terjadi sejak lama. Terlepas dari identitas Gu Yanying, dia masih gagal membunuh ibu teratai putih. Meskipun dia berhasil memaksanya bersembunyi, dia telah kehilangan beberapa bawahan dalam prosesnya. Penjaga Serigala Putih di bawah komandonya semuanya adalah kultifator kuat yang setidaknya telah mengalami kesengsaraan surgawi pertama, mencapai yayasan pendirian. Di kota Jiaping atau bahkan prefektur Clear River, mereka adalah sosok yang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Istana koleksi Pedang Penatuanaga melonjak sama sekali tidak takut dengan otoritas penjaga Haukwolf. Dia cukup berani untuk membunuh hewan kesayangan Ratu Kegelapan tepat di hadapannya, bahkan terlibat dalam pertempuran dengannya, dan itu terjadi dengan Dewa Elang berdiri di belakang Gu Yanying. Kekuatan Sekte Kultifator ini terlihat sekilas. Dia hanya bisa menghela nafas. Tidak peduli zaman apa sekarang, kekuatan adalah segalanya. Hal-hal seperti status tidak akan pernah berguna seperti kekuatan. Zhou Wenbin berkata, Anda memiliki peta mental provinsi hijau, bukan. Sebaiknya Anda mengeluarkannya dan melihatnya. Li Qingshan mengeluarkan peta mental provinsi hijau dan membukanya. Zhou Wenbin membelai peta itu dengan lembut. Ini benar-benar sesuatu yang bagus. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyala di atasnya, seperti kelap-kelip bintang di langit malam. Tempat-tempat yang menyala di atasnya ditandai dengan status kekaisaran. Bahkan praktisi kilapisan kelima tidak akan cukup berani untuk membunuh praktisi kilapisan pertama seperti Anda di depan semua orang. Namun, tidak ada status di luar titik itu. Cahaya, yang ada hanyalah kekuatan. Kamu harus mengingat ini. Selama mereka memiliki keyakinan mutlak, akan ada orang yang akan menyerang Anda demi barang-barang di kantong 100 harta karun Anda. Serigala ini tidak hanya bersembunyi terkadang tidak melindungi Anda, tetapi bahkan akan lebih mudah menarik niat membunuh. Li Qingshan menatap peta mental provinsi hijau yang telah dia baca berkali-kali dan memperoleh pemahaman baru. Meskipun bintang-bintang terang dan padat, mereka sama sekali tidak sebanding dengan luas dan gelapnya langit malam. Pegunungan terpencil, rawa-rawa, dan punggung bukit yang tinggi adalah tanah tanpa hukum. Itu adalah panggung di mana Diamond menari, medan perang tempat para penggarap bertarung dan membunuh satu sama lain. Pengungkapan ini bahkan lebih membantu daripada memberinya beberapa pil pengumpul Ki. Hal ini memungkinkan dia untuk mendapatkan pemahaman baru tentang status dan posisinya. Namun, dia tidak merasa takut. Sebaliknya, dia merasa tercerahkan. Awalnya, dia masih khawatir tentang bagaimana dia bisa membunuh Zuo Zibo jika dia ingin mempersulitnya. Hanya dengan begitu dia akan mengurangi kecurigaan pada dirinya sendiri. Tapi sekarang, negeri kegelapan di balik cahaya memberinya kenyamanan. Dia bisa melakukan pembunuhan besar-besaran dan kemudian menyalahkan beberapa penggarap kuat yang identitasnya tidak diketahui, atau Dasmon menakutkan yang lewat. Zou Wenbin melihat tidak ada rasa takut sama sekali di wajah Li Qin Shan. Itu adalah emosi yang akan ditunjukkan oleh semua kultifator asal ortodoks ketika mereka mendengar hal seperti itu untuk pertama kalinya. Bahkan Zou Wenbin sendiri tidak terkecuali. Oleh karena itu, dia bertekad untuk tetap berada dalam terang selama sisa hidupnya. Dia ingin melindungi dirinya sendiri dan menjaga jarak dari dunia kegelapan. Dia mau tidak mau mengakui bahwa pemuda ini berbeda dari orang biasa. Dia tampaknya memiliki ketertarikan yang kuat pada pertempuran, pembantaian, dan kekacauan. Namun, dia bukanlah seorang maniak pertempuran yang tidak punya otak. Sebaliknya, dia berani dan berhati-hati. Mungkin dia lebih cocok bergabung dengan sekte besar daripada mengikuti jalur penjaga Hawk Wolf atau seratus aliran pemikiran. Pada dasarnya semua sekte besar menyukai murid seperti dia. Entah itu membersihkan iblis atau membersihkan iblis, mereka semua membutuhkan orang-orang yang ahli dalam pertempuran. Di mata orang biasa, para kultifator tampak seperti berada di dunia lain. Mereka tidak harus terkontaminasi oleh asap, api, atau darah dunia. Yang perlu mereka lakukan hanyalah bermeditasi dan melantunkan kitab suci setiap hari, makan angin dan minum embun, dan mereka dapat memperpanjang umur atau bahkan mencapai keabadian. Jika mereka hanya mengikuti kata hati, siapa yang mau mengambil risiko dan melawan orang lain? Siapa yang tidak ingin menempuh jalan keabadian dengan damai? Mereka akan menghabiskan seluruh waktu yang mereka habiskan untuk membuat artefak spiritual dan jimat untuk memurnikan pil dan menelan umpan. Mereka akan menghabiskan seluruh waktu mereka mempelajari teknik berkultifasi dan mencari jalan. Namun, jalur ini terlalu sulit dan terlalu ramai. Setiap orang membutuhkan pil dan obat-obatan, tetapi ramuan spiritual ada batasnya. Setiap orang membutuhkan tanah yang diberkati, tetapi jumlah tempat tinggal yang baik ada batasnya. Mereka bisa menghindarinya dan menyaksikan orang lain menikmati pil dan tanah yang diberkati, bercocok tanam dengan sangat cepat, sementara pada akhirnya mereka hanya bisa menua secara bertahap dan berubah menjadi tulang di kuburan. Atau mereka bisa bertarung demi kemenangan dan kekalahan. Mereka tidak hanya harus melawan surga, tetapi mereka juga harus melawan yang lain. Sekalipun dunia bersatu dan semua orang hidup dalam harmoni. Apakah daemon dan monster yang tersembunyi di balik bayang-bayang tidak ingin menduduki hulu lagi dan menguasai sembilan provinsi. Di hutan belantara tanpa hukum itu, entah berapa banyak sekte yang telah didirikan dan dihancurkan. Mereka hanya mengikuti hukum yang paling primitif, yaitu yang terkuat yang bertahan hidup, yang menghormati yang kuat. Istana koleksi pedang dan sekte Umbral Yin, yang satu memegang pedang, sementara yang lain mengendalikan hantu. Mungkin mereka bukanlah sekte yang paling terampil dalam budidaya, namun mereka mengandalkan kelebihan masing-masing dan hukum ini untuk bertahan hidup. Li Qingshan menyimpan peta mental provinsi hijau dan berkata, karena aku sudah menyinggung perasaan mereka, tidak ada salahnya menyinggung perasaan mereka lagi. Karena aku memiliki identitas ini, sayang sekali jika aku tidak melakukannya. Gunakan. Zhou Wenbin tahu bahwa Li Qingshan telah membunuh salah satu anggota sektennya di depan semua orang, jadi tidak ada kesempatan baginya untuk berkompromi atau berdamai. Namun, mengingat betapa mudanya dia, dia masih memiliki kebencian, jadi Zhou Wenbin berkata, baiklah, saya akan memberi anda selusin penjaga pemerintah lagi. Meskipun saya tidak dapat membatalkan buku rekening, saya dapat menekan mereka sedikit dan membuat mereka mengeluarkan sejumlah uang. Pada saat ini, seorang pengurus datang untuk melaporkan, Tuan, ada orang gemuk yang meminta audiensi di kantor pemerintah. Dia bilang dia adalah Hakim Distrik Kota Jiaping. Ini adalah dokumennya. Zhou Wenbin tersenyum. Sepertinya bos lamamu telah tiba. Li Qingshan juga tersenyum. Keamanan kota selalu menjadi tanggung jawab Hakim Distrik. Bukankah lebih cocok bagi Tuan Ye untuk membawa orang ke sana daripada aku? Zhou Wenbin melambaikan tangannya. Katakan padanya bahwa aku akan mulai berkultivasi. Katakan padanya untuk datang menemuiku besok. Jelas, dia sama sekali tidak menganggap serius orang biasa seperti Ye Da Chuan. Dia hanya akan memberinya gaji tambahan untuk menghormati prefek. Li Qingshan tiba di kantor pemerintah di depan dan melihat Ye Da Chuan menunjuk ke sekeliling dengan penasihatnya. Meskipun masih sedikit lebih buruk daripada prefektur Clear River, ini jauh lebih baik daripada tempat terkutuk di Qingyang itu. Penasihat itu juga sangat gembira. Mengikuti si gendut ini, dia akhirnya merasa seperti telah membuat namanya terkenal. Tuan Ye, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Ye Da Chuan berbalik dan melihat Li Qingshan mengenakan seragam serigala hitamnya. Meskipun dia tahu inilah tepatnya alasan dia datang, dia tetap terkejut. Kak kamu benar-benar. Li Qingshan tersenyum. Saya mempunyai kekayaan dan kehormatan yang besar untuk diberikan kepada Anda. Apakah kamu menginginkannya? 132. Bagaimana bisa Ye Da Chuan menolak? Dia buru-buru menyetujuinya. Dia menarik tangan Li Qingshan dan berkata, kamu benar-benar jenderalku yang beruntung, bukan, dermawanku. Memikirkan Li Qingshan saat ini, statusnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Takhidara. Li Qingshan bertanya, bagaimana dengan penjaga Yan dan yang lainnya. Ye Da Chuan berkata, saya kembali ke Iron Fist untuk beristirahat dan mengatur ulang. Iron Fist, Jiaping. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka akan mengunjungi Anda malam ini. Saya tidak menyangka bahwa saya akan menjadi orang pertama yang tiba. Lebih dari selusin pelari Yaman yang kuat muncul di belakang Li Qingshan. Tuan Li. Li Qingshan tersenyum dan berkata, ini Tuan Mu Ye. Tuan Ye. Berdiri di depan gedung, Ye Da Chuan sangat bersemangat. Apakah dia akan mengunjungi rumah bordil terbesar dan termewah pada hari pertamanya di Jiaping? Li Qingshan berkata, Tuan Ye, jangan lupa bahwa kami di sini untuk menimbulkan masalah hari ini. Ye Da Chuan berkata, saya tidak akan lupa, saya tidak akan lupa. Mengambil uang dari mereka adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kemudian dia memerintahkan dengan benar, masuk dan bersihkan rumah bordil ini. Iya pak. Sekelompok petugas pengadilan menyerbu masuk seperti serigala dan harimau, mengagetkan semua wanita di gedung itu. Para penjaga keluar, tetapi melihat Li Qingshan, siapa yang berani melangkah maju. Ye Da Chuan berkata, di mana bosmu? Di mana bosmu? Seorang wanita berkata dengan takut-takut, kami juga tidak tahu. Ye Da Chuan berkata, cari. Li Qingshan memperhatikan dari samping saat petugas pengadilan menggeledah gedung. Dia berbisik di telinga Ye Da Chuan, sepertinya mereka sudah melarikan diri. Mungkinkah ada semacam ruang harta karun di sini, seperti yang ada di benteng angin hitam? Saat menyebutkan ruang harta karun, mata Ye Da Chuan langsung berbinar. Ayo kita cari di ruang bawah tanah. Dengan intuisinya yang tajam terhadap uang, dia menemukan tombol dalam sekejap dan membuka pintu istana bawah tanah tanpa menunggu pengingat Li Qingshan. Gereja Suci Ye Da Chuan memandangi pintu istana bawah tanah yang gelap gulita dan merasa sedikit malu, tetapi dia tidak bisa menahan keinginannya akan harta karun itu. Dia pertama-tama memerintahkan petugas pengadilan untuk masuk, lalu menarik Li Qingshan ke bawah. Seperti yang diharapkan, mereka dengan cepat menemukan wanita yang dikurung dan mengkonfirmasi kejahatan Lou Cheng. Zhao Liangqing dan Furong telah menghilang. Tentu saja, mereka melarikan diri untuk menghindari hukuman. Ye Da Chuan tidak kecewa. Meskipun Li Qingshan telah mengambil seratus kantong harta karun, masih banyak peralatan dan permata emas dan perak di istana bawah tanah. Kekayaan itu bukanlah jumlah yang sedikit. Selamat, Tuan Ye. Anda baru saja tiba di kota Jiaping, namun Anda telah mencapai prestasi besar. Li Qingshan tersenyum dan mengangkat kepalanya untuk melihat gadis peri terbang di kubah. Dia dengan santai mengeluarkan sabre yang melilit angin dan membuangnya. Ia melewati hidung seorang penjaga dan memakukan dirinya ke pintu. Jika kamu tidak menjelaskan semuanya dengan jelas hari ini, tidak ada yang boleh pergi. Jika tidak, kamu akan dipenggal tanpa ampun. Zhao Liangqing sendiri tidak akan pernah melakukan hal seperti menculik seorang wanita. Para penjaga dan preman gedung semuanya terlibat. Apa? Zhao Liangqing menghilang. Zuo Zibo tiba-tiba berdiri dan menatap Gejian yang datang untuk melapor. Gejian berkata, Ya. Hari ini, Li Qingshan mengeluarkan beberapa buku rekening dan meminta surat perintah dari Zhao Wenbin. Dia juga membawa orang ke pintu, tetapi dia tidak hanya tidak melihat Zhao Liangqing dan Furong, dia juga menemukan wanita yang diculik di istana bawah tanah. Mereka telah dibawa kembali ke Yemen. Setelah Zhao Wenbin menginterogasi mereka, dia menentukan kejahatan Zhao Liangqing. Dia mengeluarkan surat perintah penangkapan dan menyita semua aset Lou Cheng. Zuo Zibo perlahan duduk. Ada yang aneh dengan masalah ini. Selama Zhao Liangqing bertahan, akan tiba saatnya dia akan kembali. Tidak ada yang bisa mendapatkan bukti kejahatannya. Mungkinkah dia kembali ke sekte untuk melaporkan pekerjaannya dan mendiskusikan tindakan pencegahan? Itulah sebabnya Li Qingshan memanfaatkannya. Dia tidak bisa mengerti. Untuk sesaat, dia juga curiga bahwa Zhao Liangqing sudah mati, tapi dia segera menghilangkan pemikiran itu. Siapa yang bisa membunuh Zhao Liangqing? Zhao Liangqing sudah berada di puncak lapisan kelima pemurnian Qi. Dia hanya selangkah lagi dari lapisan ke enam. Di seluruh Jiaping, satu-satunya orang yang bisa membunuhnya adalah dirinya sendiri dan Zhao Wenbin. Namun, Zhao Wenbin tidak akan pernah mengambil risiko sebesar itu untuk menjadi musuh sekte tersebut. Hanya Li Qingshan bajingan itu yang berani melakukan kekejaman seperti itu. Tapi tidak peduli apa, Li Qingshan hanya berada di lapisan pertama pemurnian Qi. Dia jelas bukan tandingan Zhao Liangqing. Gereja Suci. Kian Rongzi tenggelam dalam pikirannya. Li Qingshan ini hanyalah bintang yang tidak beruntung. Dia baru saja memasang jebakan di dalam gedung tadi malam, namun bangunan tersebut telah hancur hari ini. Zhao Wenbin tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi hanya dengan mengirim orang untuk mengganggu gedung tersebut. Bangunan itu direduksi menjadi cangkang kosong. Para wanita tersebut sambil berlinang air mata menggambarkan apa yang telah mereka lalui, mengungkap banyak kekejaman yang telah dilakukan oleh gedung tersebut. Mereka menunjukkan banyak penjaga Germo, dan Zhao Liangqing serta Furong adalah pelaku utamanya. Tidak perlu melaporkannya ke prefektur Clear River sama sekali. Otoritas Zhou Wenbin dijiaping pada dasarnya setara dengan otoritas seorang bangsawan. Dengan satu perintah, lebih dari selusin kepala jatuh ke tanah, dipenggal dengan bersih. Beberapa lusin orang dikirim ke penjara sebelum ditahan. Pada akhirnya, sebuah dokumen ditulis dan dilaporkan ke prefektur Clear River sehingga prefekt dapat mempertanyakan sekte tersebut. Murid mereka telah melakukan hal seperti ini, jadi mereka harus memberikan penjelasan. Karena mereka berada di bawah kekuasaan kekaisaran sia besar, mereka tidak bisa mengabaikan hukum. Di saat seperti ini, bahkan sekte tersebut hanya bisa mengusir Zhao Liangqing dan yang lainnya untuk menjauhkan diri dari masalah ini. Tindakan cepat dan tegas Zhou Wenbin hanya memakan waktu satu sore, yang membuat Li Qingxian kagum. Tuan, itu mengesankan. Zhou Wenbin berdiri di samping dan berkata dengan lembut, katakan sejujurnya, apakah kamu melakukan ini atau tidak? Li Qingxian berkata, kalau saja aku benar-benar memiliki kekuatan itu. Zhou Wenbin menatapnya sebentar. Dia melihat wajah Li Qingxian tidak menunjukkan celah sama sekali. Awalnya, dia hanya mendapat sekilas inspirasi dan merasa Li Qingxian ada hubungannya dengan ini. Dia menepuk bahu Li Qingxian. Baiklah kalau begitu, kamu cukup beruntung. Saat ini, Qian Rongzi dan Yao Fei juga tiba di kantor pemerintah, melapor kepada Zhou Wenbin. Qian Rongzi memulihkan senyumnya. Qingxian, kamu sangat mengesankan tadi malam. Serius? Kalian berdua, kita datang bersama, jadi kenapa kamu tidak menelponku? Namun, Yao Fei mulai memahami konflik antara Li Qingxian dan Zhou Zibo. Dia tidak cukup berani untuk menyinggung Li Qingxian, juga tidak cukup berani untuk memujinya. Dia menyapanya dengan setengah hati. Li Qingxian tersenyum. Dia tidak bisa diganggu oleh mereka, jadi dia mengucapkan selamat tinggal pada Zhou Wenbin. Ye Dacuan berdiri di satu sisi, menyeretnya ke Yan Song dan yang lainnya untuk minum dan merayakan. Diao Fei berseru dari belakang, Qingxian, tunggu. Li Qingxian menoleh ke belakang. Apa masalahnya? Jantung Diao Fei benar-benar berdetak kencang. Remaja yang beberapa tahun lebih muda darinya ini justru membuatnya merasakan rasa takut yang samar-samar. Namun, dia telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan segera mengatur emosinya. Dia bukanlah seorang sampah yang belum pernah mengalami pertempuran seperti Sang Pengadaan. Dia menolak untuk percaya bahwa dia bukanlah lawan Li Qingxian jika mereka benar-benar bertarung dengan kekuatannya di lapisan ketiga. Mulai besok dan seterusnya, kita akan menjalankan misi uji coba bersama. Bukankah kita harus duduk bersama malam ini dan mendiskusikannya? Li Qingxian mengerutkan kening. Bersama, misi percobaan, dia tidak tertarik menghabiskan waktu bersama mereka berdua. Zhou Wenbin menjelaskan, ini selalu menjadi peraturan penjaga Hawk Wolf. Setelah bergabung dengan penjaga Hawk Wolf, kamu harus menjalani beberapa misi percobaan lagi sebelum kamu benar-benar memenuhi syarat. Setelah itu, kamu akan pergi ke prefektur Clear River dan lihat dua komandan untuk benar-benar bergabung dengan kami. Sangat sedikit orang yang gagal dalam ujian. Biasanya, itu hanya formalitas. Namun, jika Anda tidak menerimanya, Zhou Zibo akan punya alasan untuk mengeluarkan Anda. Li Qingxian memahami bahwa ada aturan di dalam sistem. Dia berdiri diam dan berkata, baiklah, mari kita diskusikan. Dia sangat penasaran dengan misi apa yang akan diberikan Zhou Zibo kepada mereka. Dia bertanya tentang asal-usul mereka karena formalitas. Kota Angin Kuno, keluar Gakian. Zhou Wenbin jelas tidak menganggap serius klan sekecil itu. Namun, ketika dia bertanya tentang asal-usul Diaofei, Jasnau sedikit terkejut. Gunung Anggur Hijau. Tuanmu adalah penatua tanaman Anggur Hijau. Ya. Apakah Tuanmu setuju kamu bergabung dengan penjaga Hawk Wolf? Alasan mengapa Zhou Wenbin menanyakan hal ini adalah karena klan berbeda dari sekte. Semua klan berlokasi di kota-kota, di bawah kekuasaan Kekaisaran. Mereka rela membiarkan anggota klannya bergabung dengan Kekaisaran. Di sisi lain, sebagian besar sekte berlokasi di hutan belantara, sehingga mereka memiliki seperangkat aturan sendiri. Kebanyakan dari mereka tidak mau membiarkan murid-muridnya menjadi elang dan anjing Kekaisaran. Wajah Diaofei menjadi gelap, bahkan menjadi lebih gelap. Mata sipitnya tampak tenggelam. Zhou Wenbin tidak bertanya lebih jauh. Dia meletakkan kuasnya dan berkata, kamu boleh pergi. Meninggalkan pintu masuk kantor pemerintah, Ye Dacuan berkata, kalian pastilah pahlawan muda pengawal Hawk Wolf. Saya Ye Dacuan, Wakil Hakim Distrik ini. Karena kita bertemu secara kebetulan, mengapa tidak, bukankah kita pergi minum bersama? Kian Rongzi dan Diaofei sama-sama memandang Li Qingshan. Li Qingshan berkata, ayo pergi. Keduanya mengangguk setuju. Mereka berempat berjalan di jalanan. Meski hari sudah sore, jalanan masih dipenuhi orang. Namun, ketika mereka melihat seragam serigala hitam Li Qingshan dan yang lainnya dari jauh, mereka semua menghindarinya. Bahkan kereta dan kuda pun berhenti sementara, takut mengganggu langkah mereka. Baru pada saat itulah Li Qingshan menyadari betapa menakjubkannya seragam serigala hitam itu. Mereka tiba di restoran yang Ye Dacuan sepakati untuk bertemu dengan Yan Song dan yang lainnya. Setelah memasuki kamar pribadi di lantai atas, Yan Song sudah menunggu di sana bersama Li Long. Ketika dia melihat Li Qingshan, dia segera berdiri. «Kingshan, kamu bergerak begitu cepat.» Li Qingshan dengan santai memperkenalkan mereka satu sama lain. Yan Song berkata, «Jadi, kalian semua adalah murid sekte besar. Suatu kehormatan bertemu dengan kalian. Namun, dia sedikit terkejut di dalam. Di antara mereka bertiga, Li Qingshan memiliki kultivasi terendah dan latar belakang paling sedikit, namun ia tampaknya menjadi pemimpin. Dua orang lainnya juga tampaknya tidak keberatan. Dia Ofei dan Qian Rongzi hanya berbasa-basi sedikit. Dengan budidaya dan status mereka, mereka tidak perlu memperlakukan Yan Song terlalu penting.» Setelah beberapa cangkir alkohol, Yan Song bertanya kepada Li Qingshan tentang bagaimana perkembangan metode latihan kibawaannya. Li Qingshan berkata, «Saya baru saja mencapai lapisan ketiga. Jika saya ingin menembus lapisan keempat, mungkin perlu waktu.» Yan Song kaget, metode latihan kibawaan semakin sulit untuk dikembangkan semakin tinggi. Dia tidak terkejut bahwa Li Qingshan dapat dengan cepat memahami lapisan pertama dan bahkan menembus lapisan kedua. Namun, setelah tidak melihatnya selama beberapa hari, dia justru berhasil menembus lapisan ketiga. Kecepatan seperti ini sungguh mengejutkan. Ini baru tujuh atau delapan hari. Saya pikir bakat Anda dalam berkultivasi hanya rata-rata. Saya tidak menyangka bahwa saya akan salah menilai Anda. Apa, tujuh atau delapan hari? Dia Ofei dan Qian Rongzi sama-sama terkejut. Baru sekarang mereka tahu bahwa Li Qingshan telah secara resmi mulai berkultivasi kis selama kurang dari sepuluh hari, namun dia sebenarnya telah mengembangkan metode latihan kibawaan ke lapisan ketiga. Ini seperti seorang jenius budidaya legendaris. 133. Ketika Yansong mendengar tentang apa yang telah dilakukan Li Qingshan dalam dua hari terakhir, dia menjadi sangat terkejut hingga mulutnya ternganga. Organisasi sekolahnya sangat bagus sehingga menduduki peringkat teratas bahkan di seluruh prefektur Clear River. Itu bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh Gunung Greenfin atau keluarga Qian. Bahkan Iron Fist tidak ada apa-apanya jika dibandingkan Ola Suqi. Bangunan utama sekolah terletak di prefektur Clear River. Itu adalah tempat di mana orang-orang bangsawan datang dan pergi, sehingga mereka memiliki jaringan pertemanan yang sangat luas. Bahkan Wakil Komandan Hua dari penjaga Haukual sering berkunjung ke sana. Dikatakan bahwa Master Sekte dari sekolah yang sama adalah yang paling akrab dengannya. Li Qingshan sebenarnya telah menyinggung, bukan, menghancurkan sekolah begitu dia tiba di kota Jiaping. Dia benar-benar berani. Li Qingshan berkata, saya hanya ingin keadilan. Dia tanpa sadar menekan gagang pedang yang melilit angin di pinggangnya. Dia sudah tahu di mana keadilan berada. Tidak ada bulan malam ini. Di tengah malam, Li Qingshan duduk bersila di sebuah kebangunan kecil gelap gulita dengan mata tertutup. Ki sejati terus-menerus berputar di sekitar tubuhnya, beredar ke seluruh tubuhnya sesuai dengan lapisan ketiga metode latihan ki bawaan. Bahkan dengan bantuan pil Ki gathering, pertumbuhannya sangat lambat. Cincin sumeru di jarinya tidak tampak seperti sesuatu yang istimewa dalam kegelapan, tetapi cincin itu sama sekali tidak merespons ki murni sejati yang disalurkan Li Qingshan ke dalamnya. Dia merasa seperti sedang menjaga perbendaharaan yang besar, namun dia tidak bisa memasukinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mondar-mandir di pintu masuk, mencoba menebak apa yang ada di dalamnya. Dia bisa menahan godaan dari koleksi Master Inti Emas selama bertahun-tahun. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang diucapkan Oksen sebelum mereka berpisah, aku meninggalkan sesuatu di sana untukmu. Oksen dengan santai mengajarkan kemampuan mengerikan dari jalur iblis seperti jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa kepada N kecil. Harta rahasia macam apa yang bisa diceritakan kepadanya dengan begitu serius. Artefak dewa legendaris, kemampuan tertinggi yang bisa membalikkan sungai dan lautan. Pil menakjubkan yang memungkinkan seseorang melampaui sembilan surga setelah menelannya. Biasanya, dia tidak berani memikirkannya terlalu banyak. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa seperti ada seratus cakar yang menggaruk jantungnya. Dia menghela nafas dalam hatinya, kakak Niu, kakak Niu, jika kamu ingin memberiku sesuatu, tidak bisakah kamu memberikannya langsung padaku? Mengapa kamu harus mempersulitku? Selanjutnya kamu harus menggunakan cara manusia untuk membuka cincin Sumeru. Saat itu, kamulah yang ingin menjadi iblis, jadi aku menjadi iblis. Meski begitu emosional, ia juga merasa pasti ada makna yang lebih dalam dibalik tindakan Azureox. Azureox pasti mengira dia akan kembali ke dunia manusia sebagai manusia. Mungkinkah alasan dia memberinya ujian seperti itu adalah karena dia ingin dia berkultivasi dan mencapai kesuksesan sebagai manusia. Jika dia tidak bisa memahaminya, maka tidak perlu memikirkannya lagi. Dia membutuhkan identitas ini sebagai manusia. Dia baru berada di Japing selama dua hari, dan dia telah memperoleh lebih dari 100 pil pengumpul Qi. Semakin kuat dia, semakin mudah dia mendapatkan pil, dan dia akan semakin aman. Lagi pula, dia tidak bisa bertransformasi di depan orang lain. Seringkali, dia masih harus bergantung pada jalur Qi Revinemen, dan lapisan pertama Qi Revinemen memang terlalu lemah. Dia tiba-tiba berhenti berkultivasi. Inti dari tingkat keempat metode pelatihan Qi Siantian perlahan mengalir dalam pikirannya. Setiap kata dan kalimat sangat jelas. Dia mencoba membuka yang hil Meridian dari delapan Meridian luar biasa, dan menerobos lapisan pertama Qi Revinemen ke lapisan kedua. Ini adalah Meridian pertama yang akan dia buka. Dia akan mengetuk pintu jalur penyempurnaan Qi, dan benar-benar memasuki level berikutnya. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan tiga tingkatan pertama metode pelatihan Qi Siantian, ini memiliki arti yang sangat berbeda. Didorong oleh kemauannya, Qi sejatinya mengalir seperti air ke kaki kirinya, tenggelam ke pergelangan kakinya, tempat Senmay Meridian berada. Ini adalah awal dari Yang Hil Meridian. Jika dia ingin membuka Yang Hil Meridian, disinilah pintunya berada. Dia tidak lagi duduk bersila di tempat tidur. Sebaliknya, dia berubah menjadi postur yang aneh. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan meregangkan kaki kirinya, seperti semacam gerakan yoga. N kecil awalnya berjongkok di samping tempat tidur, berkonsentrasi pada tumpukan besar kitab Buddha yang dibawa kembali oleh Li Qingshan. Saat ini, dia juga meletakkan buku itu di tangannya dan memandang Li Qingshan dengan prihatin. Yang ingin dilakukan Li Qingshan adalah mengetuk pintu. Qi sejatinya mengalir menuju Meridian Senmay seperti gelombang pasang, tetapi pintunya tertutup rapat, tidak menunjukkan tanda-tanda akan terbuka untuknya. Lupakan membuka Meridian, dia bahkan tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Dia tahu bahwa akumulasi Qi aslinya masih terlalu lemah. Cadangan Qi aslinya belum mencapai puncak lapisan pertama penyempurnaan Qi. Cara normalnya adalah terus mengumpulkan Qi yang sebenarnya dan perlahan-lahan membuat rencana. Dalam waktu beberapa bulan, Qi sebenarnya di tubuhnya akan mampu berkumpul di sungai besar dan menerobos bendungan yang menghalangi jalannya. Namun yang ingin dia lakukan sekarang adalah menggunakan sungai kecil untuk menerobos bendungan. Kesulitannya tidak bisa dikatakan rendah. Tapi, 10 ribu tahun terlalu lama. Manfaatkan setiap menitnya. Dia harus mencoba dan berjudi sebelum dia mau menyerah. Dia mengunyah pil Qi gathering lagi untuk mengisi kembali Qi aslinya. Setelah mencoba berkali-kali, dia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya, dia berhenti. Namun, dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia lebih fokus mengendalikan Qi sejatinya, memadatkannya lagi dan lagi. Dia mengubah aliran sungai menjadi es, dan kemudian menjadi tombak. Itu 100 kali lebih kecil, tapi juga 100 kali lebih kuat. Kemudian, ketika tidak bisa dipadatkan lebih jauh, tombak es itu tiba-tiba menusuk ke arah bendungan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Bagian bawah kakinya tiba-tiba terasa sakit, tapi Li Qingxian tidak peduli. Sebaliknya, dia memperlihatkan ekspresi terkejut. Kali ini, Qi yang sebenarnya tidak diblokir. Itu menembus jauh ke dalam meridian Shenmai, dan di bawah desakannya, itu menembus lebih dalam sedikit demi sedikit dengan susah payah. Sepertinya ada suara lembut di tubuhnya. Bendungan di depan sungai ditembus, dan Qi yang sebenarnya terus mengalir ke yang hil meridian. Sebuah titik cahaya tiba-tiba menyala di tubuhnya, seperti bintang pertama yang bersinar di alam semesta tanpa akhir. Tapi sebelum Li Qingxian bisa bahagia, Qi yang sebenarnya menghantam penghalang lain di depannya, pusen meridian, yang juga terletak di pergelangan kakinya. Qi yang sebenarnya hancur berkeping-keping. Itu tidak dapat dipadatkan dan dipaksa keluar oleh tekanan tak terlihat di yin hil meridian. Meridian gagal dibuka. Bahkan meridian Shenmai yang telah dibuka ditutup kembali. Li Qingxian menarik nafas dalam-dalam. Malam ini, dia telah dipuji oleh Yansong sebagai seorang jenius kultivasi berkali-kali, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa membuka meridian pertama. Sudah sangat sulit untuk berkultivasi ke murid Ki tingkat kedua. Baru setelah itu dia tahu bahwa jalan murid Ki tidaklah sederhana. Sebagai perbandingan, para kultivator Yao jauh lebih tidak punya otak. Selama mereka secara membabi buta menghirup dan menghembuskan energi spiritual langit dan bumi, atau memakan ramuan dan ramuan spiritual, mereka akan terus memperkuat Yao Qi mereka. Setelah mencapai tingkat tertentu, mereka secara alami akan mampu menyingkat inti Yao. Budidaya berikut ini juga sama seperti sebelumnya, terus-menerus mengumpulkan Yao Qi ke dalam inti Yao. Setelah mencapai tingkat tertentu, petir surgawi akan menyambar. Jika mereka bisa melewatinya, mereka akan berubah menjadi jendral Yao. Jika tidak bisa, mereka akan berubah menjadi arang. Sederhana dan jelas. Sebagian besar monster dimulai sebagai binatang buas, dan beberapa bahkan dimulai sebagai tumbuhan. Mereka semua mengandalkan naluri mereka untuk berkultivasi. Jika mereka membutuhkan sedikit kecerdasan dan pemikiran, maka tidak akan ada monster di dunia ini. Namun meski sederhana, tetap membutuhkan waktu. Belum lagi tumbuhan, binatang buas biasa di alam liar membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk menjadi jendral Yao. Mereka juga perlu memakan ramuan spiritual setingkat ginseng spiritual di alam liar untuk mendapatkan sedikit peluang. Ada banyak monster yang membutuhkan waktu 3 hingga 500 tahun untuk berubah. Adapun meridian merupakan anugerah dari surga kepada manusia, dan juga merupakan jalan pintas yang ditemukan oleh manusia. Namun betapapun bagusnya jalan pintas itu, itu harus dilalui selangkah demi selangkah. Ambil contoh Li Qingshan. Dia baru berlatih ki selama beberapa hari, dan dia sudah ingin membuka meridiannya. Dia telah gagal dan masih menyesali bahwa tidak mudah untuk berlatih ki. Di mata praktisi lain, dia tidak masuk akal. Tapi Li Qingshan tidak putus asa. Dia pertama-tama mengambil segenggam pil ki gathering dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tidak menelannya, dan kemudian mulai menerobos lagi. Dengan pengalaman pertamanya, lebih mudah baginya untuk menembus titik akupuntur senmai. Dan setelah menembus titik akupuntur senmai, dia tidak berani diganggu. Dia mengatupkan giginya dan menghancurkan pil ki gathering. Saat dia mengisi kembalikinya, dia fokus untuk menerobos pos pemeriksaan berikutnya. 4 jam berlalu, dia telah makan 25 pil ki gathering dan menembus 13 kali. Rekor tertingginya adalah menembus 3 titik akupuntur di kakinya, titik akupuntur senmai, pusen, dan biang. Ki-nya mengalir di sepanjang kaki kirinya, tetapi ketika mencapai titik akupuntur juheng di selangkangannya, ki itu terhalang. Dan begitu terhalang, rasanya seperti mendayung perahu melawan arus. Jika dia tidak maju, dia akan terdorong mundur. Ki-nya akan langsung terdorong keluar, dan bahkan titik akupuntur yang telah dia buka blokirnya akan menutup kembali. Ada 12 titik akupuntur di titik akupuntur yang kiau. Jika dia adalah seorang praktisi normal, dia mungkin harus menyerah. Tapi Li Qingshan berbeda. Bagaimanapun, kekuatan obat yang tidak dapat dia cerna pada waktunya masuk ke Intiao. Intiao tidak perlu khawatir tentang pemborosan, dan tidak perlu khawatir tentang akumulasi kekuatan obat. Hal ini memungkinkan Li Qingshan untuk bereksperimen lebih dan lebih sembarangan. Bagus jika dia berhasil, tapi tidak ada salahnya jika dia gagal. Dan dia merasa selama titik akupuntur yang telah dia buka blokirnya ditutup kembali, akan lebih mudah untuk membukanya lagi di lain waktu. Dan dalam proses ini, Li Qingshan juga mengumpulkan banyak pengalaman. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang tingkat keempat dari formula pelatihan kibawaan. Setelah beberapa pertimbangan, Li Qingshan mengeluarkan pil obat. Bagaikan embun-bening di kelopak bunga saat fajar. Itu bukanlah pil ki-gathering, tapi pil perudeu yang dia tukarkan dengan diaofei. Ini adalah obat spiritual yang diaofei simpan untuk menerobos ke tingkat keempat. Agak sia-sia menggunakannya untuk menerobos ke tingkat kedua, tetapi bagi Li Qingshan, yang belum mengumpulkan banyak, itu tepat. Tetapi jika dia tidak berhasil setelah memakannya, itu akan membuang-buang pil obat yang bagus. Tanpa ragu-ragu, Li Qingshan memutuskan untuk bertaruh. Saat pil embun mutiara meluncur dari tenggorokannya ke perutnya, Li Qingshan masih bisa merasakan dengan jelas kesejukan dan kehalusannya. Tapi begitu masuk ke perutnya, itu berubah menjadi aliran deras yang mengamuk. Aliran deras itu menyatu dengan ki aslinya, segera mengubah aliran sungai menjadi sungai yang mengamuk. Dia menerobos tiga titik akupuntur, Shenmai, Pusen, dan Biang tanpa halangan apapun. Kemudian, dia menerobos titik akupuntur Juzu dan mencapai titik akupuntur Jiansu di belakang bahunya. Baru pada saat itulah dia menemui sedikit hambatan. Tapi Li Qingshan sudah memusatkan seluruh perhatiannya, jadi bagaimana dia bisa dihalangi di sini. Dia menerobos titik akupuntur Jiansu, Jiansu, dan Jugu di bahunya satu per satu. Saat ini, ki aslinya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, tetapi dia sudah bersiap. Dia mengunyah dan menelan pil pengumpul ki satu per satu, terus-menerus menstimulasi ki aslinya dan mendorongnya ke titik akupuntur di Chang, Juzhu, Chengqi, dan Jingming di wajahnya. Ki aslinya sudah sangat dekat dengan otaknya, jadi dia harus sangat berhati-hati. Banyak praktisi ki akan kehilangan kendali dan ki mereka yang sebenarnya akan mengalir ke otak mereka, mengubah mereka menjadi idiot. Tentu saja Li Qingshan tidak ingin berakhir seperti itu. Sepanjang perjalanan, dia menerobos empat titik akupuntur tersebut, dan di dalam tubuhnya, sebelas titik cahaya menyala. Mereka seperti bintang di alam semesta yang gelap, dihubungkan oleh jalur cahaya redup, seperti peta bintang. Dia akhirnya melihat titik terakhir dari grafik bintang, titik akupuntur Fenqi di belakang kepalanya. Selama titik akupuntur ini ditembus, yang hil meridian akan terbuka, dan jalur aliran ki sejati ke seluruh tubuhnya akan terbuka. Inilah yang disebut orang sebagai budidaya ki tingkat kedua. Tetapi tidak banyak ki yang tersisa, dan kekuatan obat yang diberikan oleh pil pengumpul ki tidak dapat diisi ulang dari jarak yang begitu jauh. Itu seperti tentara tanpa persediaan makanan, yang akan runtuh. Ia merasa lelah, seolah baru saja mengalami perjalanan yang sangat sulit. Dia bisa dengan jelas melihat akhirnya, tapi dia tidak bisa mengambil langkah maju. Selama ki sejatinya bertabrakan dengan titik akupuntur Fenqi, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Namun, dia tidak bisa menghentikan ki sejatinya untuk maju. 134. Sebuah gulungan sutra intan dilemparkan ke tanah. N kecil melompat ke belakang Li Qing Shan dan menunjuk ke titik akupuntur Fenqi di belakang kepalanya dengan jari tulangnya. Samar-samar, dia seperti mendengar suara bel berbunyi di telinganya. Truki bergegas menuju target akhirnya, bendungan yang tidak bisa dilewati. Kemudian, ia dengan mudah menembusnya, seolah-olah itu bukan lagi penghalang yang tidak bisa ditembus, melainkan spons lembut. Cahaya terakhir menyala dan menyebar ke segala arah, seperti sungai yang kembali ke laut. Truki terus-menerus melewati yang hil meridian, tidak lagi terhalang. Li Qing Shan akhirnya membuka meridian pertama dan mencapai pelatihan ki tingkat kedua. Yang hil meridian seperti jalan lebar yang mengalir melalui tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, menghubungkan seluruh tubuhnya. Sejak saat itu, titik akupunturnya tidak lagi menutup, dan setiap titik akupuntur menyala, seluruh tubuhnya akan mengalami perubahan. Li Qing Shan membuka matanya. Pemandangan di dalam ruangan menjadi lebih jernih dan segar, seolah lapisan debu telah terhapus. Tangisan serangga musim panas di luar jendela terdengar keras dan berlapis. Dia bahkan merasa bisa menghitung berapa banyak serangga musim panas yang bernyanyi. Kadang-kadang, sehelai daun tertiup angin dan jatuh di atas genteng. Suaranya sejelas guntur. Indera penciumannya sedikit membaik, tapi dia masih bisa mencium mekarnya bunga liar di luar jendela dan bau rumput yang mengepul di malam musim panas yang terik. Indera perasanya meningkat pesat bahkan tanpa mengujinya. Inilah peningkatan panca inderanya dari terbukanya titik akupuntur di Chang, Jugu, Chengki, dan Jingming. Saat dia turun dari tempat tidur dan menginjak tanah, seolah ada lapisan udara tambahan di bawah kakinya. Tubuhnya menjadi sangat ringan, dan dia merasa bisa terbang hanya dengan sedikit tenaga. Inilah perubahan yang disebabkan oleh titik akupuntur Shenmai, Pusen, dan Biang di telapak kakinya. Dia dengan santai mengangkat tangannya, dan tiga titik akupuntur di Jianyu, Jugu, dan Jugu menyala. Kisejati secara alami mengalir sepanjang kisejati ke telapak tangannya, menembus telapak tangannya dan membentur dinding, meninggalkan bekas telapak tangan. Setiap gerakannya begitu alami dan halus. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah terhubung oleh meridian ini dari atas ke bawah, dan sirkulasi Zenki-nya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Gereja Suci Ini seperti ketika kaisar yang dari Sui membuka kanal besar untuk menghubungkan utara dan selatan, memungkinkan orang dan barang bepergian dengan bebas, menggerakkan perekonomian dan transportasi seluruh negeri. Dan titik akupuntur tersebut merupakan pusat komunikasi yang penting. Namun, tidak ada satupun pusat yang tampaknya sama pentingnya dengan titik akupuntur Fengqi, karena titik tersebut terhubung dengan lebih dari sekedar aura di dalam tubuh. Fengqi adalah tempat berkumpulnya angin jahat. Dalam kitab Gukonglun dikatakan bahwa angin adalah akar segala penyakit. Ketika angin patogen masuk ke otak, segala macam penyakit akan muncul. Itu adalah titik akupuntur yang sangat penting dalam tubuh manusia. Saat dia membuka titik akupuntur Fengqi, aliran udara tampak menyembur keluar. Seolah-olah titik akupuntur baru telah dipahat dari mulut dan hidungnya. Ia bisa bernafas, namun yang dihirupnya bukanlah udara, melainkan udara langit dan bumi. Tentu saja, ini tidak bisa dianggap sebagai komunikasi dengan energi spiritual langit dan bumi. Namun, baru kali ini ia merasakan adanya energi spiritual langit dan bumi. Rasanya seperti angin, aura yang mengalir tanpa henti. Ketika dia mengedarkan tahap keempat dari seni pelatihan Qisiantian, dia kadang-kadang merasakan hembusan, angin bertiup ke tubuhnya dari belakang kepala hingga ke bawah kakinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil sebelum seluruh tubuhnya terasa nyaman. Ada tulang melintang di bagian belakang kepala binatang itu. Hanya dengan menyempurnakan tulang transversal seseorang dapat memperoleh kecerdasan. Manusia, sebaliknya, memiliki kolam angin di belakang kepalanya. Hanya dengan membuka kolam Phoenix mereka dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi. Li Qing San menghela napas lega. Teknik penyempurnaan Qi yang diciptakan oleh manusia ini memang sangat mengesankan. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa Ki Revinemen juga membantu budidaya iblis. Itu seperti bagaimana tubuh iblisnya secara alami menjadi lebih kuat setelah tumbuh lebih tinggi. Keduanya saling melengkapi dan saling menguntungkan. Mungkinkah alasan mengapa saudara kerbau meninggalkan saya benda di cincin Sumeru dan mendorong saya untuk mengolah Ki adalah agar saya dapat menggabungkan dua metode budidaya yang sangat berbeda ini dan menemukan jalan saya sendiri. Inilah yang ditebak Li Qing San, tetapi tidak peduli jalan mana yang diambilnya, dia tetaplah anak kecil yang baru saja memulai. Dia masih jauh dari mampu melakukan ini. Seperti kata pepatah, batu dari gunung lain bisa digunakan untuk menyerang batu biok. Sekarang dia sedang duduk di dua gunung batu biok, percikan api apa yang akan dihasilkan saat keduanya bertabrakan. Li Qing San menekan antisipasi dan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata kepada Little N, Apakah kamu baru saja membantuku? Jelas bukan suatu kebetulan bahwa dia bisa dengan mudah membuka titik akupuntur Feng Chi. Titik akupuntur Feng Chi. Api darah di rongga mata Little N agak redup. Baru saja, dia telah mengeluarkan banyak usaha pada jari itu. Saat Li Qing San berkultifasi dengan mata tertutup, dia memperhatikan dengan cermat. Perlahan-lahan, tatapannya menembus kulit dan otot Li Qing San. Seperti instrumen medis modern, dia menganalisis tubuh Li Qing San, tetapi gambar itu lebih jelas dan jernih daripada gambar apapun yang diperoleh dengan instrumen apapun. Dia melihat keberadaan meridian itu. Dia melihat kisejati Li Qing San terus naik hingga mencapai titik tertinggi, bergegas menuju titik akupuntur Feng Chi di belakang kepalanya. Namun, jelas tidak memiliki kekuatan untuk membukanya. Alhasil, di momen kritis ini, dia mengetuk titik akupuntur Feng Chi dengan jarinya. Yang disebut tubuh manusia pada dasarnya terdiri dari tulang dan daging. Bahkan meridian yang menakjubkan dan titik akupuntur yang dalam didasarkan pada daging dan darah. Adapun jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, itu adalah kemampuan yang memanipulasi keduanya. Budidaya Little N saat ini masih terlalu lemah. Dia bahkan belum menguasai lapisan pertama jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Kalau tidak, dia hanya perlu mengetuknya dengan santai, dan dia akan bisa menghancurkan tulangnya dan mengupas dagingnya. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan seperti itu saat ini, dia dapat membantu Li Qing San pada saat yang genting. Dia harus sangat berhati-hati dengan ketukan ini. Bagian belakang kepala selalu menjadi titik vital bagi manusia. Jika dia meleset, kemungkinan besar dia akan mati di tempat. Jika bukan karena tubuh Li Qing San sangat kuat, N kecil tidak akan berani mencobanya. Itu juga telah menghabiskan seluruh kekuatan mentalnya. Itu bahkan lebih melelahkan daripada melawan monster diamond yang menakutkan. N kecil memegang sikat musang dan menyelesaikan pukulan terakhir. Baru pada saat itulah Li Qing San memahami keseluruhan cerita. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya. Bukankah jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa ini terlalu kuat? Jika aku mendapat bantuanmu, bukankah akan lebih mudah bagiku untuk mengolah Ki? N kecil menggelengkan kepalanya. Dia mencelupkan kuas ke dalam tinta dan menuliskan lima kata. Lebih terburu-buru, lebih sedikit kecepatan. Li Qing San berkata, benarkah? Saya hanya ingin menyelesaikan metode latihan kibawaan sesegera mungkin dan kemudian beralih ke metode kultivasi lain. Di atas kertas, N kecil menanyakan beberapa pertanyaan kepada Li Qing San mengenai metode latihan kibawaan. Li Qing San sebenarnya tidak bisa menjawab. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia belum sepenuhnya memahami metode latihan kibawaan. Dia kemudian bertanya dengan heran, kamu juga sudah berlatih metode latihan kibawaan. N kecil menggelengkan kepalanya, lalu mengangguk. Setelah itu, dia mulai menulis dengan marah. Ternyata, ketika Yan Song mengajarkan metode latihan kibawaan kepada Li Qing San, N kecil mendengarkan dengan tenang. Dia merasa itu agak familiar. Malam ini, ketika dia menyaksikan Li Qing San menerobos ke lapisan kedua Ki, rasa keakraban ini menjadi semakin kuat. Dia secara alami memahami banyak poin penting dalam mengembangkan metode latihan kibawaan dan memahami garis besarnya. Setelah itu, dia merasa metode kultifasi Li Qing San sepertinya sedikit keluar jalur, jadi dia mau tidak mau menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Awalnya, Li Qing San tidak merasa bahwa metode latihan kibawaan adalah sesuatu yang mendalam atau rumit. Namun, setelah mendengar pendapat Little N, dia merasa seolah telah tercerahkan. Dari segi jalur latihan ki, ia seperti siswa sekolah dasar yang baru masuk sekolah. Dia sedang sibuk menjumlahkan ketika tabel perkalian tiba-tiba jatuh dari langit. Dia mengusap kepala Little N dan tersenyum pahit. Jadi pemahamanku seburuk itu. Faktanya, bukan karena pemahaman Li Qing San yang terlalu buruk, melainkan karena dia tidak pernah menerima bimbingan dari siapapun dalam jalur latihan ki. Jalur budidaya khususnya tentang kekayaan, persahabatan, metode, dan lokasi. Persahabatan adalah hal kedua, dan sebagian besar mengacu pada hubungan antara guru dan murid. Siapapun pasti membutuhkan bimbingan dari senior. Berdiri di pundak raksasa jauh lebih mudah daripada meraba-raba sendirian. N kecil tidak mengandalkan pemahamannya sendiri, tetapi pengetahuan yang tersembunyi di kedalaman ingatannya. Untuk sesaat, N kecil tidak tahu bagaimana menghiburnya. Li Qing San tersenyum. Aku juga membutuhkan bimbinganmu di masa depan. Namun, terlalu merepotkan jika tidak bisa berbicara. Tidak apa-apa setelah kamu memurnikan darah dan dagingmu. Jangan khawatir, kamu tidak perlu menunggu. Terlalu panjang. Li Qing San kemudian melanjutkan bermeditasi. Mengikuti bimbingan Little N, dia sekali lagi mengembangkan metode latihan ki bawaan dari tingkat pertama hingga tingkat keempat, perlahan-lahan menstabilkan levelnya saat ini. Setelah menelan beberapa pil pengumpul ki lagi, dia menyadari bahwa dia memiliki kurang dari 30 pil pengumpul ki yang tersisa. Dalam sekejap, dia jatuh dari kaya menjadi cukup makan. Ini adalah harga berjalan di dua jalur sekaligus. Di masa mendatang, dia mungkin tidak akan mendapat banyak penghasilan. Dia harus menghitung dengan cermat sisa pil pengumpul ki. Langit cerah, dan ada ketukan di pintu. Li Qing San turun untuk membuka pintu. Dia melihat Diao Fei dan Qian Rongzi berdiri di depan pintu. Apa masalahnya? Dia bertanya. Diao Fei dan Qian Rongzi baru saja hendak berbicara, tapi lupa apa yang ingin mereka katakan. Mereka memandang Li Qing San dengan kaget dan berkata dengan tidak percaya. Kamu. Kamu berhasil menembus pelatihan ki tingkat kedua. Tadi malam, mereka masih mengagumi kecepatan kultifasi Li Qing San. Hari ini, kepala mereka dipukul lagi. Persis seperti bagaimana Li Qing San menyesali pemahamannya yang buruk kepada Little N. Diao Fei dan Qian Rongzi hanya bisa merasa cemburu. Li Qing San menganggup dengan acuh tak acuh. Ya, butuh usaha. Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali berkultifasi. Dia hendak menutup pintu. Tunggu, bukankah kita sudah sepakat tadi malam? Percobaan. Li Qing San menyadari. Oh, aku hampir lupa. Keduanya dengan enggan memberi selamat kepada Li Qing San. Setelah itu, Li Qing San membereskan sedikit dan membawa Little N bersamanya sebelum menerima misi bersama mereka berdua. Penjaga Serigala Hitam yang diatemui di sepanjang jalan mau tidak mau terkejut ketika mereka melihat Li Qing San. Mereka semua mengucapkan selamat kepada Li Qing San dengan berbagai ekspresi. Lagi pula, bagi para kultifator, tidak ada yang lebih membahagiakan daripada menerobos. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan di dalam hati, mereka tidak akan pernah kekurangan etika. Ada juga rasa hormat terhadap kekuatan. Praktisi kilapisan kedua adalah yang terlemah di penjaga Houk Wolf. Namun, Li Qing San adalah seseorang yang dapat dengan mudah mengalahkan praktisi kilapisan kedua dan bahkan membunuh praktisi kilapisan ketiga ketika ia hanya menjadi praktisi kilapisan pertama. Sekarang setelah dia menerobos lagi, dia bisa dianggap sebagai salah satu yang terkuat di penjaga Houk Wolf di Jiaping. Sesampainya di gedung utama penjaga Houk Wolf, Zuo Zibo secara pribadi sudah menunggu di sana. Misi uji coba pertama untuk orang baru selalu diserahkan secara pribadi oleh komandan. Ketika dia melihat Li Qing San, awalnya dia terkejut sebelum tersenyum. Kamu telah menerobos lagi. Kamu benar-benar mudah dan menjanjikan. Masa depanmu tidak terbatas. Li Qing San langsung melanjutkan pengejaran. Saya hanya beruntung. Komandan Zuo, bolehkah saya bertanya apa misi percobaan kita? Zuo Zibo melambaikan tangannya, dan seorang petugas berpakaian hitam membawa sebuah gulungan. Li Qing San membukanya dan melihatnya. Bahkan dengan ketenangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. 135. Jika Zuo Zibo berniat membunuhnya dan mengirim Li Qing San ke tempat berbahaya, dia tidak akan begitu terkejut. Gereja Suci. Namun, bagian depan dokumen itu dengan jelas tertulis dalam warna merah terang, Kota Angin Kuno, Keluarga Kian. Diao Fei dan Li Qing San memandang Kian Rong Zi secara bersamaan. Kian Rong Zi sama sekali tidak terkejut. Dia terus tersenyum. Zuo Zibo berkata, kamu tidak perlu melihatnya. Rong Zi telah mendahulukan keadilan di hadapan keluarga, melaporkan keluarga Kian atas banyak pelanggaran mereka terhadap hukum Gritsia. Semuanya tertulis di sini. Diao Fei juga melihat file di tangannya. Itu mencantumkan berbagai kejahatan keluarga Kian. Beberapa petani penyewa telah menimbulkan masalah karena harga sewanya terlalu tinggi, dan keluarga Kian telah membantai mereka dalam satu malam. Kian Yan Yan menyukai seorang wanita di jalanan. Dia tahu dia sudah menikah, tapi dia tidak bisa mendapatkannya dari keluarga, jadi dia memerintahkan bawahannya untuk membunuh suaminya dan membawa istrinya pergi, dengan paksa membawanya sebagai selir. Bahkan ada seorang hakim daerah yang dibunuh karena menolak menjadi boneka. Ada beberapa lusin kejahatan yang terdaftar secara rincin, dan setiap kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang dapat dihukum mati. Dia berasal dari sekte yang penduduknya jarang. Meski ada beberapa sudut gelap, tidak sekotor ini. Dia tidak bisa tidak bertanya, apakah ini benar? Li Qing Shan tidak meragukan kebenaran kejahatan ini. Keluarga Kian adalah satu-satunya kekuatan di kota angin kuno. Mereka bahkan tidak mempunyai organisasi untuk mengawasi mereka. Kekuasaan absolut berarti korupsi absolut, jadi tidak aneh jika mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Dia hanya bertanya-tanya mengapa Kian Rongzi melakukan hal seperti ini. Dia berpikir dalam hati, menempatkan keadilan di atas keluarga. Apakah Kian Rongzi mencoba membujuknya ke wilayah keluarga Kian dan kemudian membunuhnya? Ini adalah kesimpulan yang paling logis, tapi apa yang coba dilakukan Kian Rongzi dengan membawa masalah pada keluarganya sendiri untuk menyakitinya. Akankah keluarga Kian masuk dalam daftar penjaga Hawku Wolf? Li Qing Shan terus membaca. Di bawah ini adalah tingkat budidaya berbagai anggota klan Kian. Yang pertama adalah kepala klan Kian, Kian Yan Yan. Dia berada di lapisan kelima alam Aura Refining. Tidak ada penggarap lapisan keempat, dua penggarap lapisan ketiga, lima penggarap lapisan kedua, dan tiga belas penggarap lapisan pertama. Li Qing Shan mengangkat kepalanya. Komandan Zuo, bukankah misi percobaan pertama kita terlalu sulit? Setidaknya di permukaan, ketiganya pasti tidak memiliki kemampuan untuk mengguncang keluarga Kian. Takidera. Benar-benar. Zuo Zibo menatap Li Qing Shan seolah-olah dia sedang mencoba mencari petunjuk tentang kematian Zhao Liangqing dari wajahnya, tapi dia kecewa. Saya juga tidak bisa memihak, jadi misi kali ini bukan membunuh, tapi menyelidiki. Jika Rongzi benar, laporkan kembali. Aku akan membersihkannya sendiri. Beberapa hari lagi akan menjadi ulang tahun Kian Yan Yan. Anda bisa menyamar untuk mendoakan yang terbaik untuknya, dan Anda memiliki Rongzi sebagai mata-mata, jadi itu tidak bisa lebih mudah. Li Qing Shan berkata, saya khawatir ini tidak akan sesederhana itu. Zuo Zibo terus tertawa. Semua misi penjaga Haukualf memiliki risiko, tetapi semakin besar risikonya, semakin besar pula imbalannya. Anda dapat membuka halaman kedua dan melihatnya. Li Qing Shan membuka halaman kedua dokumen itu. Itu sebenarnya adalah analisis kekayaannya. Ini meramalkan pil, artefak spiritual, dan banyak manfaat lain yang mungkin diperolehnya setelah mengalahkan keluarga Kian. Bahkan disebutkan, tidak menutup kemungkinan hasil panennya bisa lebih besar lagi setelah pesta ulang tahun. Kecuali mereka adalah anggota keluarga Kian, mustahil bagi mereka untuk mengetahui begitu banyak detail. Zuo Zibo berkata dengan sabar, jika penyelidikannya ternyata benar, saya jelas berharap Anda dapat langsung mengakhiri masalah ini. Ini akan menyelamatkan saya dari banyak masalah. Meskipun Kian Yan Yan adalah praktisi kilapisan kelima, dia sudah sangat tua, jadi dia tidak sesuai dengan namanya. Dan menurut aturan, semua yang Anda peroleh dari misi akan menjadi milik Anda. Awalnya, misi percobaan tidak memberi Anda kontribusi apapun, tetapi jika Anda berhasil, saya akan memberi Anda masing-masing 500 poin kontribusi. Li Qing Shan berkata, sepertinya aku tidak bisa menolaknya. Baiklah, aku akan menerimanya. Kapan kita berangkat, lagi pula tidak ada gunanya menolaknya. Karena Zuo Zibo masih ingin menjaga perdamaian di permukaan, dia akan tetap seperti itu untuk saat ini. Tidak peduli berapa banyak skema yang ada, dia akan menggunakan kekerasan untuk mengatasinya. Dia akan menghadapi mereka secara langsung dan melihat jebakan seperti apa yang bisa menjebak Dasmon seperti dia. Sekarang. Di perairan Sungai Clear yang bergelombang, sebuah perahu layar setinggi dua lantai membelah ombak. Layar putih menggambarkan seekor elang yang melebarkan sayapnya. Ini adalah kapal yang khusus digunakan oleh pengawal Hawk Wolf. Desainnya rumit, dan pengerjaannya sangat indah. Dekorasi di dalamnya sangat mewah, dan performanya luar biasa. Saat berlayar ke hulu, ia sebenarnya bergerak jauh lebih cepat dibandingkan saat Li Kingshan duduk di perahu naga di masa lalu. Kemanapun aulah suci itu lewat, semua kapal akan menghindarinya. Bahkan perahu naga pun tidak terkecuali. Seorang pemuda duduk di pagar perahu seolah sedang mengagumi pemandangan terjal di kedua tepiannya. Ombak akan menyapu dari waktu ke waktu, membasahi pakaiannya. Dia mengutak-atik beberapa batu spiritual di tangannya, mengabaikannya sama sekali. Li Kingshan sedang mempertimbangkan rencananya untuk perjalanan ini. Namun, dia jelas bukan orang bijak. Dia tidak dapat menyusun strategi. Yang bisa dia lakukan hanyalah beradaptasi dengan situasi. Namun, ada satu hal yang dia yakini, yaitu dia pasti tidak bisa berubah menjadi Dasmon lagi. Kalau tidak, meski dia bisa menghindari deteksi, dia tetap akan menjadi sasaran kecurigaan. Namun, dia yakin kekuatannya cukup untuk menghadapi sebagian besar situasi. Tuan, kedua raja telah mengundang Anda ke kabin. Seorang tukang perahu dengan hormat melangkah maju dan berkata. Li Kingshan kembali ke kabin, dan Diawfei berkata dengan sopan, Kingshan, mari kita diskusikan rencana kita. Li Kingshan berkata, ayo kita tanyakan saja padanya. Kian Rongzi, apa yang kamu coba lakukan? Anda ingin memikat saya ke kota angin kuno dan membunuh saya? Membalas kakak laki-lakimu yang tidak beruntung. Kian Rongzi tersenyum menawan. Apakah kamu pikir kamu semudah itu untuk dibunuh? Anda akhirnya mengakui bahwa Anda membunuh Kian Rongming. Awalnya aku mencurigai Diawfei, tapi itu memang kamu. Namun, dia bukan kakak laki-lakiku. Li Kingshan berkata, jadi bagaimana jika aku mengakuinya? Jika dia bukan kakak laki-lakimu, bisakah dia menjadi adik laki-lakimu? Kian Rongzi berkata, dia bukan apa-apa. Kami sebenarnya tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Aku diadopsi oleh Kian Yan Yan karena aku memiliki potensi untuk berlatih kirefinemen, jadi kami hampir tidak bisa dianggap sebagai saudara kandung. Namun, dia sudah meninggal, dan aku tidak punya niat untuk membalaskan dendamnya. Jadi, kamu tidak perlu terlalu waspada terhadapku. Kita bertiga datang dan pergi dengan kapal yang sama, jadi sudah takdir kita berada di kapal yang sama. Sekarang, kita harusnya bekerja bersama. Li Kingshan tercengang. Jadi kalian tidak memiliki hubungan darah. Apakah ini dianggap sebagai keluarga? Kian Rongzi mencibir. Keluarga apa? Mereka hanya bisa menindas orang biasa. Saya pernah mendengar bahwa keluarga besar sebenarnya mampu meramu pelet obat dan mengizinkan anak-anak yang tidak memiliki potensi untuk menjadi kultifator pemurnian Qi. Adapun keluarga seperti keluarga Kian, siapa yang tidak bisa? Bahkan mempertahankan garis keturunan mereka sendiri, mereka hanyalah sampah. Baru pada saat itulah Li Kingshan mengetahui bahwa ada pepatah seperti itu. Mendengar kata-katanya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Apakah kamu benar-benar akan melawan keluarga Kian kali ini? Bukankah keluarga Kian berhutang budi padamu? Membiarkan orang biasa menjadi seorang kultifator Qi Revinemen secara praktis memberi mereka kesempatan hidup baru. Namun, sikap Kian Rongzi sangat aneh. Kian Rongzi mengusap pipinya dan terkekeh. Ya, hutang budi yang sangat besar. Bukankah aku akan membayarnya kembali? Ekspresi seram di wajahnya membuat Li Kingshan dan Diawfei, yang terbiasa melihat hidup dan mati, merasakan hawa dingin di hati mereka. Kian Rongzi berkata, Jangan menatapku seperti itu. Aku sudah bertindak dan bertahan cukup lama. Selama kamu membantuku kali ini, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Tidak hanya Li Kingshan, bahkan Diawfei pun tidak terpengaruh dengan lamaran semacam ini. Selama seseorang sudah cukup dewasa, tidak mungkin mereka akan tersihir oleh kecantikan belaka hingga mereka mengabaikan kehidupan mereka sendiri, kecuali mereka seperti hibiskus yang mengetahui seni rayuan. Diawfei berkata dengan hati-hati, Saya tidak ingin menjadi musuh dengan praktisi ki lapisan kelima. Misi kami hanya untuk menyelidiki. Anda berasal dari keluarga Kian, jadi Anda harus tahu di mana ruang alkimia berada. Kami tidak perlu untuk secara terbuka menentang Kian Yan Yan. Kian Rongzi mengutuk, pengecut. Setelah pil itu dimurnikan, pil itu akan segera dikirimkan ke Kian Yan Yan dan disimpan di dalam kantong seratus harta karunnya. Kamu bahkan belum melihatnya, dan kamu sudah takut dengan namanya. Praktisi ki lapisan kelima. Kamu, Diawfei berdiri dengan marah. Li Kingshan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Dia berkata kepada Kian Rongzi, Saya tidak tertarik menjadi musuh dengan praktisi ki tiga lapis di atas saya. Jika itu rencana Anda, saya menyarankan Anda untuk menyerah. Kami akan pergi setelah penyelidikan. Apakah menurut Anda Kian Yan Yan akan cukup berani untuk mempersulit penjaga Hawku Wolf? Kian Rongzi akhirnya berkata dengan tegas, Apakah kamu tahu mengapa keluarga Kian tidak memiliki praktisi ki lapisan keempat? Itu karena tua itu sudah tua dan lemah. Dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menekan praktisi ki lapisan keempat lagi. Dia takut seseorang akan mengambil alih posisi pemimpin klan, jadi setiap kali ada orang yang mencoba menerobos ke lapisan keempat, dia akan memutus persediaan pil mereka. Li Qing Shan dan Diaw Fei sama-sama terkejut. Dia rela melakukan tindakan yang merugikan perkembangan klan hanya untuk melindungi otoritas busuknya sendiri. Pemimpin klan seperti itu pada dasarnya menakutkan. Kian Rongzi berkata, Jika waktunya tiba, aku akan menyergapnya terlebih dahulu, dan kita akan membunuhnya dalam satu serangan. Sisanya seharusnya tidak cukup untuk ditanggapi dengan serius oleh kalian berdua, bukan? Li Qing Shan dan Diaw Fei saling bertukar pandang. Li Qing Shan tidak hanya meremehkan praktisi ki lapisan ketiga, tetapi bahkan Diaw Fei yakin bahwa dengan pengalaman bertarungnya, dia tidak dapat dibandingkan dengan sampah yang dikumpulkan oleh klan yang bahkan belum pernah mengalami pertarungan hidup atau mati. Pada akhirnya, Kian Rongzi memberikan pukulan berat. Setidaknya ada 300 pil pengumpul ki di dalam kantong 100 harta karun kian yan yan, serta beberapa pil spiritual lainnya yang sangat berharga. Pil tersebut tidak lebih buruk dari pil embun mutiara. Meskipun artefak spiritual tidak dapat dibandingkan dengan hau kualf penjaga, masih ada beberapa di antaranya. Nilainya beberapa ratus pil pengumpul ki. Ditambah dengan barang-barang di tangan praktisi ki lainnya, kemungkinan besar nilai totalnya akan mencapai 1000 pil pengumpul ki. Li Qing Shan dan Diaw Fei sama-sama terkejut dengan angka ini. Keluarga kian benar-benar sesuai dengan namanya. Itu adalah harta karun yang hidup. Meskipun itu adalah klan yang tidak lolos, bagaimanapun juga itu tetaplah sebuah klan. Itu sudah ada selama lebih dari satu abad, jadi apa yang dikumpulkannya bukanlah hal yang patut dicemoh. Seperti kata pepatah, kekayaan menggerakkan hati orang. Keserakahan praktisi ki terhadap pil dan artefak spiritual tidak kalah dengan keserakahan orang biasa, atau bahkan lebih besar. Qian Rongzi mengulurkan tangannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Diaw Fei meletakkan tangannya di atasnya. Setelah itu, Li Qing Shan juga mengulurkan tangannya. Ketiganya bertumpuk satu sama lain. Akibatnya, demi tujuan bersama, mereka bertiga yang saling curiga atau bahkan memandang satu sama lain dengan permusuhan untuk sementara waktu membentuk aliansi dan berangkat menuju kota Angin Kuno. Mereka naik perahu terlebih dahulu sebelum beralih ke kuda. Mereka melakukan perjalanan pada siang hari dan beristirahat pada malam hari. Lima hari kemudian, mereka bertiga tiba di luar kota Angin Kuno. Segera, seseorang melihat Qian Rongzi dan berseru, Nona muda telah kembali. Laporkan ke kepala keluarga. 136. Kota Angin Kuno adalah kota pegunungan, terletak di pinggiran pegunungan tanpa batas. Seluruh kota dibangun menghadap gunung, jadi semua jalan di kota itu landai. Gereja Suci. Melewati gerbang kota yang suram, sebuah jalan lebar dan terbuka muncul di hadapan mereka. Itu miring ke atas, dan di ujungnya ada sebuah istana yang tampak seperti kota istana. Itu menduduki seluruh kota Angin Kuno. Itu bahkan lebih mengesankan daripada penjaga Hawkwolf di kota Jiaping. Di kedua sisi jalan, seluruh rumah tangga dihiasi dengan lampion dan pita, seolah-olah sedang mempersiapkan perayaan akbar. Namun, orang-orang di jalan tidak menunjukkan kegembiraan sama sekali. Berita kembalinya Kian Romsi sebagai penjaga Hawkwolf dengan cepat sampai ke istana megah. Setelah itu, seolah-olah mereka telah memicu semacam mekanisme, lebih dari seratus pria berseragam ketat keluar dengan berisik, menggiring semua orang di jalan menuju gang di kedua sisi. Ada seseorang setiap sepuluh langkah, berdiri di kedua sisi jalan dan memandang lurus ke depan. Ketika mereka bertiga lewat, para lelaki itu mengatur nafas dan berseru, Selamat datang kembali, nona muda. Meskipun suara tapa kaki mencapai pintu masuk istana. Kian Romsi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melaju paling depan. Li Qingshan dan Diawfei mengikuti di belakangnya sejauh setengah kuda, mengikuti di sampingnya seolah-olah mereka adalah pelayan dan pengawalnya. Inilah yang mereka diskusikan selama beberapa hari terakhir. Mereka harus menghormati Kian Romsi agar orang-orang di keluarga Kian tidak mewaspadainya. Demi seribu pil pengumpul Ki, mereka jelas tidak memiliki masalah dengan hal sepele seperti ini. Namun, Li Qingshan dapat merasakan bahwa keadaan Kian Romsi saat ini sepertinya bukanlah sebuah akting. Sebaliknya, dia benar-benar memiliki kepuasan dan kebanggaan karena kembali dengan penuh kemenangan. Pintu masuk utama Manor berdiri setinggi beberapa meter, dan terdapat beberapa lusin anak tangga di depannya, yang membuatnya tampak lebih megah dan mulia. Sepasang singa batu menatap ke bawah dengan anggun. Di mata Li Qingshan, mereka tampak agak kejam. Pintu berwarna merah terang terbuka dengan keras, dan seorang lelaki tua kurus berjubah mewah muncul. Dia adalah pemimpin keluarga Kian, Kian Yan Yan. Dia secara pribadi datang untuk menerima mereka bertiga. Patriark, saya telah memenuhi perintah Anda dan bergabung dengan pengawal Hao Kuolf. Kian Romsi turun dan membungkuk dengan anggun. Sebelum dia sempat berlutut, sepasang tangan kurus meraih lengannya. Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Panggil saja aku kakek. Anda sekarang seorang pejabat? Bagaimana Anda bisa tunduk pada orang tua seperti saya? Li Qingshan dan Diao Fei saling pandang. Gerakan Kian Yan Yan sangat cepat. Dia sama sekali tidak memiliki kelambanan seperti orang tua itu. Meski perkataannya sopan, tubuhnya memiliki aura yang mengancam. Ini adalah tekanan alami yang diberikan oleh praktisi Ki yang kuat terhadap praktisi Ki yang lemah. Kian Yan Yan berkata, keduanya adalah rekan Zier. Diao Fei menggenggam tangannya, benar. Atas perintah Tuan Zuo, kami datang menemani Romsi mengunjungi kerabat kami dan mengucapkan selamat kepada kakek buyut Kian pada ulang tahunnya yang ke-132. Li Qingshan juga menggenggam tangannya dan tersenyum dalam diam. Dia hanya mempelajari target terbesar perjalanan ini. Rambut putih Kian Yan Yan jarang, dan wajahnya dipenuhi bintik-bintik penuaan yang samar. Hidungnya begitu lembut hingga terkulai ke bawah seperti hendak meleleh. Tubuhnya yang kurus menempel pada pakaian mewah itu, membuatnya tampak seperti monyet tua yang mengenakan pakaian manusia. Itu sedikit lucu, namun juga sedikit menjijikan. Jika bukan karena matanya yang bersinar dan gerakannya yang gesit, Li Qingshan pada dasarnya akan meragukan apakah lelaki tua yang akan mati ini adalah musuh terbesar mereka dalam perjalanan ini. Master kelas satu yang mempraktikkan seni internal hanya bisa hidup sekitar 100 tahun tanpa cedera tersembunyi. Praktisiki lapisan kelima hanya bisa hidup beberapa dekade lagi. Pada usia Kian Yan Yan, budidayanya sudah mulai menurun. Informasi Kian Rongzi memang benar. Dia melirik 100 kantong harta karun di pinggang Kian Yan Yan dan bertanya-tanya apakah ada beberapa ratus pil kondensasi ki di sana. Namun, tatapannya telah melewati bahunya dan mendarat pada sekelompok orang di belakang pintu masuk utama. Lebih tepatnya, itu adalah sekelompok praktisiki. Ada pria dan wanita, tua dan muda, cendikiawan dan biksu, tetapi mereka bukan dari keluarga Kian. Apalagi mereka adalah orang-orang yang datang untuk memberi selamat padanya. Tatapan mereka ke arahnya tidak lagi antusias. Beberapa dari mereka bahkan bersikap hina dan dingin. Li Qingshan teringat apa yang dikatakan Zhou Wenbin? Mereka, para elang dan anjing kekaisaran, sangat dijauhi oleh seluruh dunia budidaya, terutama yang berasal dari sekte dan klan. Semua orang menyukai kebebasannya, bebas dari pengawasan dan kendali. Namun, pengawal Houk Wolf kebetulan merupakan perwakilan dari legalisme yang mengawasi dunia dan menjunjung hukum. Kian Yan Yan melambaikan tangannya. Silakan. Di ruang rahasia, wajah Kian Yan Yan tidak lagi memiliki keberanian yang sama seperti yang dia tunjukkan di depan semua orang. Sebaliknya, dia menatap Kian Rongzi dengan mata merah. Di mana Kian Rongming? Kian Rongzi berkata dengan sedih, Rongming, Rongming, dia dibunuh oleh seseorang. Apa? Kian Yan Yan meraih bahu Kian Rongzi dengan kuat. Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Kenapa kamu baik-baik saja? Kian Rongming bukanlah nama keluarga yang diadopsi. Sebaliknya, dia adalah garis keturunan sebenarnya dari keluarga Kian. Dia telah mengambil banyak istri dan selir, menemukan keturunan yang cocok di antara lebih dari seratus keturunan. Kian Rongzi berkata, itu Li Qing Shan. Dialah anak yang datang bersamaku hari ini. Dialah yang membunuh Rongming. Dia benar-benar menceritakan keseluruhan ceritanya secara detail. Yang bisa dilakukan Kian Yan Yan hanyalah menerima kenyataan ini. Dia berkata dengan kejam, jika dia bukan penjaga Hawku Wolf, saya pasti akan mencabik-cabiknya. Setelah itu, dia menggunakan tangan kurusnya untuk menyentuh pipi lembut Kian Rongzi. Tapi untungnya, kamu ada di sini. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya cabul. Kian Rongzi berkata, kakek, kamu bersedia mengampuni mereka, tetapi mereka tidak mau mengampuni kamu. Apakah tamu? Kian Yan Yan terkejut. Kali ini kami datang untuk misi rahasia dari penjaga Hawku Wolf. Kami datang untuk menyelidiki keluarga Kian. Bagaimana mungkin, saya telah mengelola kota angin kuno seperti ember besi. Saya tidak pernah pelit dengan apa yang perlu dilakukan. Mengapa penjaga Hawku Wolf mengincarku? Cahaya perak di mata Kian Yan Yan menghilang, digantikan dengan kepanikan. Klan kecil seperti mereka paling takut pada penjaga Hawku Wolf. Begitu mereka terlihat oleh elang dan anjing pemburu, mereka akan diburu oleh elang dan dimakan oleh serigala. Kian Rongzi berkata, tetap saja Li Kingshan. Dia mencuri seratus kantong harta karun saudara Rongming, dan dia menjadi serakah. Dia membenciku karena cemburu, jadi dia berbicara buruk tentang keluarga Kian kepada Komandan Kamizuo. Kian Yan Yan berkata, apakah kamu tidak membela keluarga Kian? Apa gunanya mengajakmu berkeliling? Jalan, apakah kamu sudah memberontak melawan keluarga Kian? Kian Rongzi berkata, bagaimana mungkin aku tidak angkat bicara. Namun, Li Kingshan bahkan memiliki latar belakang tertentu di kota Clear River. Dia bergabung dengan penjaga Hawku Wolf tanpa ikut serta dalam kompetisi. Zuo Zibo takut menyinggung perasaannya, jadi dia memerintahkan kami untuk melakukannya menyelidiki. Rongzi mencapai kejayaannya saat ini hanya karena kebaikan besar keluarga Kian. Tanpa keluarga Kian, tidak akan ada kakek, dan tidak akan ada Rongzi saat ini. Kenapa dia mengkhianati keluarga Kian? Saat dia mengatakan itu, dia hampir menangis, seolah-olah dia tergoda untuk mati. Kian Yan Yan mengingat betapa patuhnya dia di masa lalu, dan ekspresinya sedikit meredah. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Mengapa kita tidak memberinya suap? Jika tidak, kamu harus mengorbankan dirimu demi keluarga Kian. Kian Rongzi berkata, kakek, dia adalah serigala rakus yang memakan manusia utuh. Selama dia menelan seluruh keluarga Kian, bagaimana mereka bisa dikalahkan hanya dengan satu tulang? Jika anda tidak percaya, perhatikan saja reaksi mereka baik-baik. Kian Yan Yan berkata, apa yang harus kita lakukan? Jika saya tidak mendengarkan anda dan mengirim anda untuk bergabung dengan penjaga Hawku Wolf, mengapa kami bisa menimbulkan bencana seperti itu? Kian Rongzi menjadi ganas. Kita tidak bisa membiarkan mereka, terutama Li Qing Shan, meninggalkan kota angin kuno hidup-hidup. Kian Yan Yan berkata, kamu ingin aku membunuh penjaga Hawku Wolf. Selama Li Qing Shan masih ada, keluarga Kian tidak akan pernah merasa damai. Aku akan menyalahkan kematian mereka pada hal lain. Kakek, ini semua demi keluarga Kian. Beberapa saat kemudian, Kian Rongzi muncul dari ruang rahasia. Sinar matahari yang cemerlang seakan menghilangkan kesuraman di hatinya. Ketika dia keluar dari halaman, seorang pria parubaya menghalangi jalannya. Kaka laki-laki, Kian Rongzi membungkuk dengan sopan. Pria parubaya itu mengulurkan tangan untuk menyentuh pipinya. Kian Rongzi menoleh dan menghindar. Kaka, jangan seperti itu. Orang tua itu adalah cucu tertua Kian Yan Yan, Kian Xing Wei. Meskipun dia tidak memiliki bakat untuk berlatih Ki, dia telah berlatih seni bela diri internal. Dia adalah pengurus utama seluruh keluarga Kian. Kian Xing Wei sangat marah. Dia mencubit dagu Kian Rongzi. Berhentilah bertindak. Hanya karena kamu telah menjadi penjaga Hawku Wolf bukan berarti kamu bisa bersikap tinggi dan perkasa. Selama kamu masih menjadi bagian dari keluarga Kian, kamu harus mendengarkan aku. Don jangan lupakan kebaikan besar yang telah ditunjukkan keluarga Kian kepadamu. Kian Rongzi berkata, Ya, kakak. Rongzi tidak akan berani. Tiba-tiba, beberapa pelayan bergegas mendekat dari jauh. Saat itulah Kian Xing Wei melepaskannya. Dia memerintahkan, datanglah ke kamarku malam ini. Dia melihat Kian Rongzi pergi sebelum meludah ke tanah. Jadi bagaimana jika kamu seorang praktisiki? Dia tidak bisa melihat senyum sinis di wajah Kian Rongzi. Setiap orang harus membayar harganya. Malam tiba, dan lentera menyala. Semua orang di aula adalah tamu penting yang datang untuk menghadiri pesta ulang tahun. Meski pesta ulang tahunnya baru besok, kebanyakan dari mereka sudah datang sehari lebih awal untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Di antara mereka, yang paling terkemuka jelas adalah selusin praktisiki. Li Qing Shan dan Diao Fei duduk di kursi kehormatan karena identitas mereka sebagai penjaga hau guolf. Kian Yan Yan memperkenalkan semua orang. Ketika dia sampai di Li Qing Shan, dia berkata, ini adalah pahlawan muda pengawal hau guolf, Li Qing Shan, Tuan Li. Tidak peduli apa yang dipikirkan semua orang, mereka semua mengatakan hal-hal seperti, aku sudah banyak mendengar tentang dia, atau, aku mengaguminya. Kamu dipanggil Li Qing Shan. Sebuah suara yang tajam terdengar. Li Qing Shan melihat ke arah suara itu dan melihat seorang sarjana duduk di tanah. Rambutnya acak-acakan, dan dia tampak sangat liar. Dia juga seorang praktisi kilapisan ketiga, dan dia saat ini memandang dengan sikap bermusuhan. Li Qing Shan berkata, Benar. Dan siapa anda, Tuan? Ini adalah Gong Liang Bai, yang dikenal sebagai cendikiawan gila dari Jianghu. Dia berasal dari Akademi Humble Maple. Kian Yan Yan memperkenalkan mereka berdua terlebih dahulu. Setelah itu, Gong Liang Bai berkata, Apa, anda mengenali Tuan Li? Di dunia ini di mana bahkan Hakim Distrik merupakan praktisi Qi yang kuat, tempat-tempat seperti Akademi tidak hanya untuk belajar. Sama seperti di Kuil Buddha dan Tao, berlatih seni bela diri dan berlatih Qi adalah bagian dari kurikulum. Gong Liang Bai bahkan tidak melihat ke arah Kian Yan Yan. Dia hanya menatap Li Qing Shan. Apakah kamu mengenali Wei Dandong? Li Qing Shan berkata, tidak. Gong Liang Bai berkata, tetapi dia mengenali anda. Jika tebakan saya benar, anda berasal dari kota Qingyang, bukan. Adik laki-laki saya itu berkunjung ke sana beberapa bulan yang lalu. Tubuhnya selalu lemah sejak dia masih muda. Awalnya, dia ingin mencari cara untuk mengobatinya, tapi dia tidak pernah kembali. Tiba-tiba, Li Qing Shan teringat akan cendikiawan sakit-sakitan yang datang untuk mendapatkan ginseng spiritual di kota Qingyang. Dia adalah master kelas satu pertama yang mati di tangannya di depan kuil ilahi Gunung Angin. Master kelas satu lainnya semuanya adalah pria parubaya. Hanya dia yang berusia dua puluhan, jadi dia memiliki kesan yang cukup mendalam tentangnya. Sepertinya aku sudah bertemu dengannya beberapa kali. Gong Liang Bai tanpa sadar menegakkan punggungnya. Kemudian, 137. Gong Liang Bai tiba-tiba berdiri. Dia melebarkan matanya dan menunjuk ke arah Li Qing Shan. Dia terdiam sesaat, seolah-olah dia tidak pernah mengira dia akan mengakuinya secara terus terang. Li Qing Shan meminum anggurnya dengan tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu masih sebuah akademi, dan kamu telah mempelajari buku-buku bijak, namun kamu telah membangkitkan bandit yang membunuh dan mencuri, dan kamu bahkan membutuhkan aku untuk membereskan kekacauanmu. Kamu, kembalilah dan renungkan dirimu dengan baik. Dia tidak pernah mengira akan bertemu musuh di sini. Kalau dipikir-pikir, tempat ini tidak terlalu jauh dari kota Qingyang, itulah sebabnya dia bertemu dengan Qian Rongzi segera setelah dia keluar dari pegunungan. Berita tentang ginseng spiritual telah menarik perhatian semua master di dekatnya. Tidak banyak praktisiki dalam radius beberapa ratus kilometer. Bahkan jika ditarik keluar, mereka hanya akan membentuk lingkaran kecil. Tidak aneh jika mereka muncul di kota angin kuno. Padahal, jika aku membunuh sarjana pencuri itu, maka aku akan membunuhnya. Bagaimana denganmu? Para tamu berdiskusi di antara mereka sendiri. Jadi ada keluhan seperti itu. Penjaga Hawk Wolf ini terlalu sombong. Dia membunuh seseorang, namun dia bilang dia membereskan kekacauannya untuk orang lain. Iya, dia berani berbicara dengan praktisiki lapisan ketiga seperti itu sebagai praktisiki lapisan kedua. Pelankan suaramu. Jangan menimbulkan masalah. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, kebanyakan dari mereka berdiri di sisi Akademi Humble Maple secara naluriah. Secara logika, aliran konfusianisme dan aliran legalisme termasuk dalam ratusan aliran pemikiran. Mereka adalah bagian dari kerajaan sia besar, namun bagi sebagian besar praktisiki, para cendikiawan jauh lebih enak dipandang daripada petugas polisi. Adapun Qian Rongzi dan Diawfei, mereka sudah terbiasa dengan sikap Li Qingxian. Selama dia berada di pihak yang benar, dia akan mengabaikan semua orang. Dia tetap seperti itu bahkan ketika dia menghadapi Zhao Liangqing dan Zuo Zibo, apalagi seorang sarjana. Ki sejati yang tak terlihat keluar dari tubuhnya, menyebabkan jubah Gong Liangbai acak-acakan. Meja berat di hadapannya terjatuh, menghasilkan serangkaian suara gemerincing. Adik laki-lakiku itu hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam bawaan. Awalnya, dia bisa mencapai lapisan kedua dengan sangat cepat, dan itu semua karena kamu. Li Qingxian tetap duduk, untung aku mengambil langkah lebih awal. Dia hanya ahli kelas satu, namun dia berani menindas orang lain seperti ini. Jika dia maju ke alam bawaan, itu akan sangat buruk. Dengan kilatan cahaya putih, Gong Liangbai menghunus pedangnya dari pinggangnya dan mengarahkannya ke Li Qingxian dari jauh. Orang lain mungkin takut dengan hukum keras pengawal Hawkuolf Anda, tapi saya, seorang murid konfusianisme, tidak takut. Ini bukan soal takut atau tidak, tapi soal apakah aku benar atau tidak. Kalau aku salah, tidak masalah meski aku harus berlutut. Tapi kamu juga seorang sarjana, tidak mengikuti keadilan dan hanya peduli pada perasaan pribadi. Apakah semua buku yang kamu baca terbuang percuma? Kamu membuatku kesal. Gong Liangbai tidak bisa membantah, jadi dia mengambil satu langkah ke depan dan menebaskan pedangnya ke kepala Li Qingxian. Gereja suci. Ekspresi diaofei berubah. Dia menekan sabre yang melilit angin, dan tubuhnya berubah dari berlutut menjadi setengah berlutut. Ekspresi Li Qingxian tidak berubah. Dia tidak bergerak sama sekali. Dia menunduk dan mencicipi alkoholnya. Dia berkata dengan acu tak acu, jika kamu menyentuhku sedikitpun, aku ingin melihat apakah masih ada tempat untukmu di dunia ini. Bisakah Akademi Humble Maple melindungimu? Pedang itu berhenti di atas kepala Li Qingxian, sedikit gemetar, tetapi tidak bisa jatuh. Ekspresi Gong Liangbai berubah saat dia menatap pendekar pedang Li Qingxian. Pemuda ini tidak mengeluarkan aura apapun sepanjang waktu, tetapi ketika dia melakukan sesuatu, dia memiliki keberanian yang tidak berani diremehkan oleh siapapun. Sebagai bos, Qian Yan Yan membiarkan masalah ini berkembang tanpa campur tangan. Justru karena dia telah mendengar apa yang dikatakan Qian Rongzi, dia ingin Li Qingxian menderita di tangan orang lain. Namun, dia tidak pernah menyangka masalahnya akan berakhir seperti ini. Dia tidak bisa tidak mengevaluasi kembali Li Qingxian. Pemuda yang bisa membunuh Qian Rongming ini sungguh tidak mudah untuk dihadapi. Tidak pantas jika dia tetap tidak muncul saat ini. Dia berkata, kalian berdua adalah tamuku. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian punya dendam yang tidak bisa didamaikan? Anggap saja itu seperti memberiku muka. Li Qingxian meletakkan cangkir anggurnya dan mengangkat kepalanya. Dia berkata, sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Jika sudah, enyahlah. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Dengan desiran pedangnya, salah satu sudut meja terpotong. Gong Liang Bai melihat sekeliling dan merasa semua orang sedang menatapnya, seolah mengejeknya karena tidak berani menyentuh sehelai pun rambut di kepala Li Qingxian. Dia kemudian berlari keluar aula dengan langkah besar. Qian Yan Yan buru-buru memerintahkan anak buahnya untuk mengejarnya. Matanya menoleh dan dia sudah memikirkan rencana. Dia melirik Li Qingxian dan berpikir, nak, kamu tidak akan bisa menjadi sombong lama-lama. Perjamuan dilanjutkan. Kali ini, karakter utama perjamuan itu sebenarnya adalah Qian Rongzi, nyonya muda yang telah membawa kejayaan bagi klan Qian. Dengan tawanya, suasana berangsur-angsur menjadi hidup kembali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Banyak praktisi qi muda yang menatapnya saat jantung mereka berdetak kencang. Qian Rongzi menggunakan waktu yang dia habiskan untuk bersulang untuk melirik Li Qingxian dan Diao Fei, menyatakan bahwa rencananya berjalan lancar. Setelah itu, ketika dia kembali menatap Qian Yan Yan, sorot matanya tampak berubah lagi. Li Qingxian hanya tersenyum dan menengadahkan kepalanya ke belakang, meminum semua anggur di cangkirnya. Bulan tergantung tinggi di langit, Li Qingxian dan Diao Fei kembali ke kediaman mereka, berbau alkohol. Diao Fei berkata, kupikir aku cukup sombong, tapi kamu sepuluh kali lebih sombong dariku. Li Qingxian berkata, itu bukan kesombongan. Saya mengatakan yang sebenarnya. Apa salahnya mengatakan yang sebenarnya? Diao Fei berkata, ya, ya. Penjaga Haukualf tidak akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Ketika dia memikirkan tentang kekayaan besar yang akan dia terima, dia tampak menjadi semakin mabuk. Li Qingxian berkata, ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan dengan Anda. Tiba-tiba, Diao Fei menemukan bahwa mata Li Qingxian bahkan lebih jernih daripada bulan, dan memancarkan aura pembunuh yang samar. Mereka tampak bersinar dengan lampu merah. Meskipun dia mengatakan itu adalah diskusi, Li Qingxian berbalik dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat segera setelah dia selesai berbicara, meninggalkan Diao Fei berdiri di sana dengan pandangan kosong. Ini tidak berjalan sesuai rencana. Beberapa orang merusak rencana tersebut, sementara yang lain membuat rencana baru. Saya sudah meyakinkan Gong Liang Bai untuk tinggal beberapa hari lagi dan memperkenalkan Anda kepadanya. Ada terlalu banyak orang saat ini, jadi kami akan mengambil tindakan setelah pesta ulang tahun. Kami akan membuat seolah-olah mereka mati bersama. Selama kami berhasil, Anda telah melakukan pelayanan yang luar biasa kepada keluarga Kian, kata Kian Yan Yan kepada Kian Rongzi. Kian Rongzi berkata, Rongzi bersedia melakukan apapun untuk keluarga Kian. Di tengah malam, N kecil mengutak atik beberapa pil pengumpul Ki di tangan Li Qing Shan. Dia mengangkat kepalanya seolah berkata, hanya itu yang tersisa. Li Qing Shan mengusap kepala N kecil. Ya, dan aku menggunakannya dengan hemat. Tapi jangan khawatir, akan ada banyak sekali dalam waktu dekat. Seribu, dia dengan santai melemparkan pil Ki gathering lainnya ke dalam mulutnya dan mulai berkultivasi. Dia memerlukan waktu untuk mengkonsolidasikan budidayanya saat ini. Bulan yang cerah menghilang sebelum terbit lagi, menerangi kota pegunungan. Lentera digantung di mana-mana di perkebunan Kian. Warnanya merah cerah, seolah-olah ada api gunung. Para tamu berkumpul, dan berbagai macam orang datang untuk memberi selamat kepada keluarga Kian. Perjamuan menyebar dari dalam keluar aula, dari puncak gunung hingga ke bawah gunung. Kebisingan orang-orang memenuhi udara, seolah-olah sungai api yang berisik sedang mengalir. Seluruh kota angin kuno merasa khawatir. Namun, hanya ada selusin meja di aula utama kediaman Kian. Mereka khusus digunakan untuk menerima tamu terhormat. Cucu tertua, Kian Singwei, secara pribadi menerima para tamu di pintu masuk dengan membawa daftar hadiah. Dia mengumumkan dengan lantang, sekte sage besar dari Sungai Langit mempersembahkan sepasang kristal darah. Gong Liang Bai dari Akademi Humble Maple mempersembahkan sepuluh buah wangi giok. Kebanyakan dari mereka adalah harta langka yang belum pernah didengar Li Qing Shan sebelumnya. Ketika dia dan Diao Fei berdiri di depan Kian Singwei, dia memikirkannya dan mengeluarkan pil Ki Gatering terakhir, meletakkannya di tangannya. Kian Singwei tercengang, hanya satu pil Ki Gatering. Li Qing Shan berkata, silakan. Tuan Li Qing Shan dan Diao Fei dari penjaga Haok Wolf memberikan hadiah. Memberikan hadiah ucapan selamat berupa pil pengumpul Ki. Para tamu menoleh dengan heran, ingin melihat siapa yang begitu pelit. Namun, yang mereka lihat hanyalah Li Qing Shan melihat sekeliling dengan tenang, sementara Diao Fei menundukkan kepalanya dalam-dalam. Orang-orang yang melihatnya hanya mengira dia malu, tetapi mereka tidak menyadari emosi campur aduk di wajahnya. Keringat menetes kedahinya saat dia bergumam dengan suara yang hampir tidak terdeteksi. Mengirim bulu angsa dari jarak jauh adalah hadiah yang luar biasa. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan rambut beruban berjalan mendekat sambil tersenyum untuk merapikan segalanya. Aura yang dia keluarkan adalah aura praktis siki lapisan ketiga. Li Qing Shan berkata, Tuan, Anda pasti salah satu dari dua tetua keluarga Kian, apakah itu sesuatu atau lainnya? Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Hanya dua praktis siki lapisan ketiga dari keluarga Kian yang dikenal sebagai dua tetua keluarga Kian. Mereka berdua adalah anak angkat Kian Yan Yan, dan mereka datang untuk menerima tamu terhormat menggantikan Kian Yan Yan. Sudut mata lelaki tua itu bergerak-gerak, dan dia menahan amarahnya. Benar, silakan lewat sini, Tuan. Tadi malam, Kian Yan Yan segera memanggil anggota inti keluarga Kian untuk mendiskusikan rencana melawan Li Qing Shan. Dia sudah mengetahui tentang rencana Kian Yan Yan. Setelah malam ini, Li Qing Shan akan menjadi orang mati, jadi jelas dia tidak perlu berdebat dengan orang mati. Li Qing Shan berkata, Bolehkah saya bertanya di mana sesepuh itu? Setelah itu, dia mengikuti pandangan lelaki tua itu dan melihat lelaki tua lainnya. Dia berkata kepada Diaw Fei dengan acuh tak acuh, Saudara Diaw, mengapa kamu tidak pergi dan mendekat padanya? Orang tua itu menganggap ini agak aneh. Li Qing Shan sebenarnya bisa memerintahkan penjaga Hauku Wolf praktisi kilapisan ketiga, dan mengapa dia ingin lebih dekat dengannya. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak tentang hal itu. Li Qing Shan menarik tangannya dan berjalan mendekat. Dia bertanya, Apakah di sana? Dia meninggalkan Diaw Fei saat dia berdiri di tengah arus orang. Dia melihat sekeliling dengan tatapan kosong dengan mata sipitnya, pada dasarnya seperti anak kecil yang tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian dia melirik ke arah Li Qing Shan sebelum akhirnya menggerakkan kakinya, berjalan menuju lelaki tua lainnya. Dia bergumam sedikit lebih keras, dan seorang pelayan wanita berjalan melewatinya. Dalam kebingungan, dia mendengar tuan dari penjaga Hauku Wolf berkata, itu terlalu sombong. Qian Rongzi berdiri di samping Qian Yan Yan. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Orang tua itu membawa Li Qing Shan ke tempat duduknya dan menemukan bahwa Li Qing Shan tiba-tiba berhenti berbicara. Li Qing Shan menatapnya dengan matanya yang dalam dan hitam pekat dan berkata, kamu mencoba menyakitiku, bukan. Kamu benar-benar tahu cara bercanda. Orang tua itu tersenyum, tetapi dia tidak dapat tersenyum lagi dalam waktu dekat. Dia merasa cengkeraman Li Qing Shan di pergelangan tangannya menjadi seperti penjepit besi, perlahan mengencang. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga ledakan terdengar di aula, bergema di seluruh wilayah Qian. Udara melonjak ke sekeliling, dan kerumunan itu berpisah karena ketakutan. Yang mereka lihat hanyalah orang berkulit hitam pekat yang menunjuk ke arah Dia Ofei dengan susah payah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengeluarkan bau terbakar. Qian Yan Yan berkata dengan terkejut dan marah, apa yang kamu lakukan? Dia Ofei hanya menggunakan kesempatan ini untuk menempelkan tiga jimat api merah pada penatua keluarga Qian lainnya. Setelah itu, dia tidak melihat siapapun. Dia bahkan tidak melihat ke arah Qian Yan Yan yang marah. Sebaliknya, dia melewati kerumunan dan melihat Li Qing Shan di dekatnya. Di masa lalu, Dia Ofei pernah berpikir bahwa dia akan berada dalam bahaya jika dia berada dalam jarak sepuluh langkah dari Li Qing Shan. Dan, seberapa jauhkah lelaki tua itu dari Li Qing Shan? Setengah langkah. Saat itu, Li Qing Shan hanya menjadi praktisi kilapisan pertama, tetapi sekarang, dia adalah praktisi kilapisan kedua. Di tengah tangisannya, Li Qing Shan meraih leher lelaki tua itu dengan satu tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Senyuman arogan penuh dengan pembunuhan muncul di wajahnya. Dengan suara retak, Li Qing Shan menjentikan leher lelaki tua itu dan melemparkannya ke arah Qian Yan Yan. Aku juga akan memberimu dua mayat. Hadiahnya kecil, tapi sentimennya bagus. Terimalah. Seratus tiga puluh delapan. Kedua tetua klan kian berada di lapisan ketiga penyempurnaan ki. Itu bukan kentang goreng kecil. Dia Ofei tidak mungkin dengan mudah membunuh salah satu dari mereka dalam konfrontasi langsung. Ola Su Chi. Namun, mereka tidak menyangka akan ada yang menyerang mereka saat pesta ulang tahun di depan banyak orang. Mereka dibunuh di tempat tanpa mampu melakukan perlawanan. Sejak saat itu, klan kian tidak lagi memiliki praktisi ki lapisan ketiga. Dikelilingi oleh para ahli, tamu, dan lusinan praktisi ki dari klan kian, dia Ofei dengan gugup mendekati Li Qing Shan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa aman saat berada dekat dengan seseorang. Tadi malam, Li Qing Shan hanya mengucapkan tiga kalimat kepadanya, jangan beritahu kian rongsi. Lakukan besok malam di pesta ulang tahun. Aku akan menangani kian yan yan. Tiga kalimat ini membuat dia Ofei ragu-ragu selama sehari semalam. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Li Qing Shan mengabaikan lusinan praktisi ki. Dia mengeluarkan sebuah dokumen dan membacanya dengan suara keras. Menurut laporan kian rongsi, klan kian telah melakukan tindakan ilegal berikut. Pertama, membunuh orang yang tidak bersalah. Kedua, membunuh pejabat istana kekaisaran. Suaranya dipenuhi dengan energi sejati. Itu bahkan lebih keras daripada gemuruh yang baru saja terjadi. Bahkan mencapai kota angin kuno di kaki gunung. Semua orang berhenti makan dan minum dan mengangkat kepala untuk mendengarkan. Kian rongsi, ini tidak mungkin. Kian yan yan awalnya ingin mengambil tindakan, tetapi ketika dia mendengar nama, kian rongsi, dia menjadi tercengang. Dari semua anak-anak, gadis terpintar dan paling patuh yang telah memberinya begitu banyak kegembiraan, bagaimana dia bisa dikutuk olehnya. Namun, saat dia berbalik, kian rongsi tidak lagi berada di sisinya. Tidak terpengaruh, Li Qingshan terus membaca. Di bawah perintah komandan elang hitam kota Jiaping, Zuo Zibo, kami di sini untuk menyelidiki. Setelah mengetahui kebenarannya, kami akan mengeksekusi kian yan yan dan penjahat lainnya di tempat. Kian yan yan mencari kian rongsi di tengah kerumunan, hanya untuk menemukan bahwa dia entah bagaimana berhasil melewati kerumunan untuk berdiri di samping Li Qingshan dan Diao Fei, menatap Li Qingshan dengan ekspresi gelap. Li Qingshan telah benar-benar merusak rencananya. Kata-kata, eksekusi dia di tempat, terus bergema di udara. Semua skema dan plot tidak ada artinya di mata Li Qingshan. Li Qingshan meletakkan file itu dan berkata, mereka yang tidak terlibat, silakan pergi dan hindari terlibat. Jika ada yang berani menghalangi keadilan, bunuh tanpa ampun. Mata kian yan yan membelalak, ini benar-benar kamu, dasar jalang. Gong Liang Bai berkata, nona kian, apakah ini benar? Kian Rongzi menggigit bibirnya dan berkata, itu semua benar. Kamu bisa bertanya kepada warga kota angin kuno manapun dan mereka akan tahu. Komandan kita Zuo sedang dalam perjalanan. Semuanya, cepat pergi. Meskipun dia sangat membenci Li Qingshan, dia tidak punya pilihan selain berdiri di sisinya. Kalau tidak, dia pasti akan dihancurkan oleh kian yan yan yang marah. Di dekat Jia Ping, tidak ada seorang pun yang belum pernah mendengar nama Zuo Zibo. Siapa yang sebenarnya bersedia menentang penjaga Houk Wolf secara terbuka demi keluarga kian yang jahat? Semua praktisiki saling memandang. Entah siapa yang bergerak lebih dulu, tapi mereka semua keluar dari aula. Namun, tatapan mereka ke arah Li Qingshan dan yang lainnya seperti sedang melihat orang mati. Mereka tidak berencana tinggal untuk membantu keluarga kian. Yang terpenting, keluarga kian tidak membutuhkan bantuan mereka sama sekali. Praktisiki lapisan ketiga dan dua praktisiki lapisan kedua akan dihancurkan oleh kemarahan kian yan yan dalam sekejap mata. Memikirkan hal itu, mereka malah bergerak lebih cepat. Jika Zuo Zibo benar-benar datang dan melihat mayat ketiga penjaga Houk Wolf, mereka akan diperlakukan sebagai kaki tangan keluarga kian. Itu akan menjadi bencana yang tidak patut terjadi. Mereka bergerak sangat cepat, dan para pelayan serta pelayan wanita semuanya menggunakan kesempatan ini untuk pergi juga. Dalam sekejap mata, aula itu kosong. Hanya orang-orang dari keluarga kian dan dua mayat yang tersisa. Tamu yang tak terhitung jumlahnya turun gunung. Hanya orang-orang dari keluarga kian yang melawan arus dan berjalan ke aula. Li Qing Shan berkata, Kian Yan Yan, kamu telah melakukan kejahatan keji. Dibandingkan dengan pembunuhan Li Cik, dia masih lebih menyukai situasi seperti ini, di mana dia terus terang dan terus terang. Melihat kembali di Ao Fei dan Kian Rong Xi, dia menggunakan metode khusus untuk menyatukan mereka berdua yang berada di sisi yang berbeda untuk menghadapi musuh di depan mereka bersama-sama. Kian Yan Yan berjalan mendekat dengan marah, dan Ubin di lantai pecah dengan keras. Dia menatap lurus ke arah Kian Rong Xi. Dasar perempuan jalang yang tidak tahu berterima kasih. Dengan pernyataan keras Li Qing Shan, tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Semua skema dan skema tidak ada gunanya. Bahkan jika mereka membunuh Li Qing Shan dan yang lainnya, keluarga Kian akan muncul dalam daftar hitam penjaga Hawk Wolf, menjadi target yang harus dibunuh oleh penjaga Hawk Wolf. Keluarga Kian sudah berada di ambang kehancuran. Kematian. Semua ini disebabkan oleh Kian Rong Xi, yang dibesarkannya setelah mengalami begitu banyak kesulitan. Dia berseru dengan suara serak, aku sudah memberimu segalanya. Kian Rong Xi malah tersenyum. Senyumannya sangat manis. Kakek, bukankah aku datang untuk membalas Budi? Setelah itu, dia berkata kepada praktisi kilapisan kedua yang tersisa di aula, kami hanya akan membunuh mereka yang berasal dari garis keturunan keluarga Kian. Kamu telah ditindas oleh Kian Yan Yan selama bertahun-tahun, jadi apakah kamu ingin mati bersama Kian? Keluarga sekarang. Di antara lima praktisi kilapisan kedua, hanya satu dari mereka yang merupakan keturunan langsung dari Kian Yan Yan. Awalnya, mereka semua menatap Kian Rong Xi dengan marah, tetapi ketika mereka mendengarnya, mereka saling memandang. Kian Yan Yan yang marah tidak mungkin membiarkan ketiga penjaga Hawk Wolf pergi, tapi mereka semua memahami konsekuensi membunuh penjaga Hawk Wolf di depan umum. Jika mereka tetap di sini, mereka akan benar-benar terlibat dalam kejahatan yang mengerikan ini. Mereka akan menjadi penjahat yang diburu dunia, dan mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Diam, Kian Yan Yan menyerang dengan marah. Sebuah tangan yang terkondensasi dari Ki Sejati melesat ke udara menuju Kian Rong Xi. Dengan sekejap, bilahnya tercabut dari sarungnya. Kedengarannya seperti auman harimau. Bilah yang melilit angin ditempatkan di hadapan Kian Rong Xi yang berwajah pucat. Tangan Ki Sejati yang telah dipotong menjadi dua mendarat di tanah dan balok pintu. Sebuah lubang besar tertinggal di tanah, dan seluruh balok pintu telah runtuh. Di antara itu ada Kian Rong Xi yang berwajah pucat. Li Qing Shan mencengkeram pedang yang melilit angin dan berkata kepada Kian Rong Xi bahkan tanpa menoleh ke belakang, Teruskan. Wanita ini sungguh memiliki lidah yang fasih. Itu cukup berguna. Namun, tanggapan Kian Rong Xi adalah berbalik dan lari. Li Qing Shan terkejut. Dia benar-benar melebih-lebihkan wanita ini. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa praktis siki lapis kedua dari keluarga Kian akan menerobos jendela dan melarikan diri pada saat yang bersamaan. Bahkan orang yang memiliki hubungan darah dengan Kian Yan Yan, pada dasarnya adalah putranya sendiri, tidak terkecuali. Ini bukan hanya karena perkataan Kian Rong Xi. Itu juga karena pemerintahan Kian Yan Yan selama beberapa tahun terakhir telah menyebabkan seluruh keluarga berantakan. Tidak ada sedikitpun kesatuan di antara mereka. Biasanya, mereka masih bisa menjaga kesatuan dengan mengandalkan kekuatan dan pil obat. Namun, begitu mereka menghadapi krisis besar, mereka akan langsung roboh ke dalam tumpukan pasir lepas. Kian Yan Yan mengabaikan Li Qing Shan dan yang lainnya. Dia menyerang dengan telapak tangannya lagi, dan praktisi kilapisan kedua terbanting ke dinding. Semua tulang dan organ dalamnya hancur. Dia memandang Kian Yan Yan dan berkata, Ayah, dia adalah satu-satunya putra kandung Kian Yan Yan di antara orang-orang ini. Mata Kian Yan Yan memerah saat dia berkata, semua pengkhianat harus mati. Aku serahkan tempat ini padamu. Aku akan mengejar mereka. Dia Ofei berkata dan benar-benar mengikutinya keluar. Dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi praktisi kilapisan kelima. Karena berbagai alasan, Allah besar menjadi tempat bencana yang dihindari semua orang. Hanya Li Qing Shan dan Kian Yan Yan yang tersisa. Li Qing Shan bergumam pada dirinya sendiri, ini bagus juga. Semua manfaatnya adalah milikku. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Kian Yan Yan, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Kian Yan Yan berjalan mendekati Li Qing Shan selangkah demi selangkah. Sosoknya yang kurus dan tua seperti monyet tiba-tiba tampak tumbuh lebih tinggi, hampir membayangi Li Qing Shan. Mati. 132 tahun yang lalu, seorang anak lahir di kota angin kuno. Ia dilahirkan dalam kemiskinan, tidak pernah cukup makan, dan diintimidasi oleh orang lain. Hingga suatu hari, dia diperhatikan oleh seorang penganut tau yang lewat, yang membawanya ke gunung untuk bercocok tanam. 30 tahun kemudian, dia kembali. Dia sudah menjadi pria parubaya yang hampir berusia 40 tahun. Dia mendatangi orang-orang yang telah menindasnya 30 tahun yang lalu, dan mereka yang sekarang juga berusia hampir 40 tahun, dan membunuh mereka satu persatu. Kemudian, dia mendirikan keluarga Kian. Dia tidak punya wanita, jadi dia dengan gila-gilaan mengambil istri dan selir, mengubah semua wanita yang dia sukai menjadi mainan. Dia tidak memiliki tempat tinggal yang layak, jadi dia menyita properti seorang pengawal negara dan mengembangkannya menjadi Kian Manor. Dia ingin menebus semua yang tidak dia nikmati. Hampir 100 tahun telah berlalu, dan keluarga Kian menjadi satu-satunya keluarga besar di kota angin kuno. Lima generasi hidup di bawah satu atap, dan ada ratusan anak dan cucu. Dia ingin melanjutkan garis keturunan kekuasaannya. Kian Rongzi berlari keluar Aula, pikirannya berpacu. Dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin dan mencari tempat untuk bersembunyi. Setelah Kian Yanian membunuh Li Qingshan, dia akan menjadi target berikutnya. Dasar jalang, jalang, beraninya kamu menghianati keluarga Kian. Kamu akan mati dengan mengenaskan. Kakek akan membunuhmu. Kian Rongzi belum pergi jauh ketika dia mendengar seseorang meneriakinya dari belakang. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah cucu tertua keluarga Kian, Kian Xingwei. Dia tidak berani ikut serta dalam pertarungan antar praktisiki, jadi dia memanfaatkan kerumunan tadi untuk mencapai bagian luar Aula. Namun, dia tidak mau pergi, jadi dia bersembunyi di sudut dan menunggu kakeknya, Kian Yanian, menyelesaikan semuanya. Kian Rongzi berhenti. Dia berbalik dan menatap ke bawah gunung. Orang-orang yang bermarga Kian saat ini sedang melakukan pembunuhan. Di antara mereka, wajah-wajah familiar yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di benaknya. Wajah cabul, tatapan menghina, tinju mengancam. Wajah yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu wajah buram. Dia memegangi dahinya dan merasakan sakit yang menusuk di benaknya. Dua pikiran mulai bergumul. Yang satu adalah kehidupan, dan yang lainnya adalah kematian. Kian Xingwei melihat Kian Rongzi telah berhenti, menundukkan kepalanya, dan tubuhnya gemetar. Dia pikir dia takut dan meraung, dasar jalang. Pelacur, keluarga Kian seharusnya tidak menerimamu. Seharusnya aku mengulitimu saat itu. Kian Rongzi mengangkat kepalanya dan tersenyum. Dia bahkan menggunakan jari rampingnya untuk merapikan rambutnya dan berjalan menuju Kian Xingwei. Hidup adalah keinginan untuk hidup, dan kematian adalah api balas dendam yang jahat. Saat ini, hidup tidak lagi penting. Kematian memenuhi hatinya. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Kian Xingwei akhirnya merasakan sedikit ketakutan. Di masa lalu, dengan adanya Kian Yan Yan, dia tidak akan menolak tidak peduli apa yang dia lakukan padanya. Dia juga terbiasa dengan kelembutannya, itulah sebabnya dia berani melompat keluar dan memarahinya. Pada saat ini, dia sepertinya tiba-tiba teringat bahwa Kian Rongzi adalah seorang praktisi Ki yang kuat. Kakek, selamatkan aku. Kian Xingwei menggunakan kinggongnya dan melompat keluar sambil berteriak keras. Kian Rongzi mengulurkan tangan kanannya dan meraih bahu Kian Xingwei. Dia menariknya ke depannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke dahi Kian Xingwei. Kenapa kamu berlari? Kuku jarinya yang panjang menembus, dan setetes darah mengalir ke bawah. Hentikan, hentikan, aku kakakmu. Kian Rongzi tersenyum dan berkata dengan lembut, mengulitiku. Apakah ini caramu mengulitiku? Kuku jarinya meluncur ke bawah seperti pisau kertas yang tajam, dan jeritan terdengar di depan aula. 139. Xingwei, Kian Yan Yan tidak bisa menahan diri untuk mengambil langkah maju ketika dia mendengar teriakan di luar aula. Bagaimana templar Li Qing Shan bisa melepaskan celah seperti itu? Pedang pemikat angin miliknya menebas secara horizontal di pinggang Kian Yan Yan. Ekspresi Kian Yan Yan berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa praktisi kilapisan kedua akan mampu melepaskan serangan ganas seperti itu. Bagi Kian Yan Yan, fakta bahwa Li Qing Shan mampu membunuh salah satu dari dua tetua keluarga Kian, tetua berpakaian abu-abu, adalah serangan diam-diam yang memalukan. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak menganggap serius Li Qing Shan dan hanya memperlakukannya sebagai serangga yang dapat dibunuh kapan saja. Alasan kenapa dia tidak langsung menyerang adalah karena dia masih ragu dengan konsekuensi membunuh penjaga Hawk Wolf. Dia bertanya-tanya apakah ada cara untuk membalikkan keadaan. Namun, tebasan Li Qing Shan dengan jelas memberitahu Kian Yan Yan bahwa ini bukanlah pertanyaan apakah dia ingin membunuhnya atau tidak, melainkan, dia ingin membunuhnya. Nak, kamu mendekati kematian. Kian Yan Yan berteriak, tangan kirinya yang seperti cakar ayam terulur dan meraih pedangnya, menghentikan serangan yang cepat dan keras. Jika dilihat lebih dekat, hanya ada sehelai rambut di antara pedang dan telapak tangan. Kisejati Kian Yan Yan dan kisejati Li Qing Shan berbenturan sengit dalam jarak yang kecil ini. Seolah-olah dua pasukan sedang bertempur dalam garis pertempuran yang panjang. Satu sisi terdiri dari tentara elit, tetapi mereka bukan tandingan musuh yang ukurannya seratus kali lipat. Pembuluh darah di tubuh Li Qing Shan melebar, dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya pada pedang itu, tetapi dia tidak bisa membuat pedang itu bergerak satu inci pun. Kian Yan Yan juga terkejut. Dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak bisa merebut pedang itu dari tangan Li Qing Shan. Kekuatan bocah ini sungguh mencengangkan. Sabar yang melilit angin yang tidak bisa dihancurkan mengeluarkan erangan yang menyakitkan gigi. Ratusan pikiran melintas di benak mereka, namun kenyataannya, itu hanya butuh sekejap. Keduanya bereaksi hampir bersamaan. Kian Yan Yan melayangkan pukulan ke dada Li Qing Shan, sementara Li Qing Shan meraih kepala Kian Yan Yan, sama sekali mengabaikan telapak tangan itu. Saat mereka bertukar pukulan tadi, seolah-olah mereka akan binasa bersama. Li Qing Shan tidak percaya diri pada hal lain, tapi dia sangat percaya diri dengan pembelaannya sendiri. Saya memiliki banyak HP dan pertahanan yang tinggi. Menahan delapan atau sepuluh gerakan darimu bukanlah apa-apa, tapi jika kamu mengambil satu gerakan dariku, kamu akan mati. Kian Yan Yan merasa jika cakar itu mendarat, bahkan kepalanya pun akan hancur. Dengan itu, tepat ketika Li Qing Shan ingin mengambil keuntungan, dia melihat tujuh belas atau delapan belas tinju terkondensasi dari Ki aslinya, dia, kondensasi Kian Yan Yan, bergegas, bergegas dan membela diri. Tepat ketika Li Qing Shan ingin menggunakan kesempatan ini untuk meraih keunggulan, dia melihat tujuh belas atau delapan belas tinju yang terkondensasi dari Ki sejati mengalir ke arahnya. Bilah yang melilit angin berubah menjadi seberkas cahaya, melindunginya. Bang, 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 serangkaian suara dentuman terdengar, dan angin kencang bertiup. Meja besar itu terbalik, dan semua lilin di aula padam. Tidak, 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 san, dan tidak, este, tidak. Li Qing Shan tidak dengan Li, Li Li Qing Shan, bukan, milik Li Li, dia, Li Qing, tidak kakinya ke T miliknya. Kamu adalah praktisi tubuh, seru Kian Yan Yan. Jika dia adalah praktisi kilapisan kedua biasa, Ki sejatinya pasti sudah menghancurkan paru-parunya. Dia bahkan mungkin akan tercabik-cabik di tempat, kecuali dia menggunakan teknik bodi tempering untuk memperkuat tubuhnya. Li Qing Shan tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, dia merasa seperti sedang meregangkan otot dan tulangnya. Dia menatap Kian Yan Yan dengan kegembiraan haus darah di matanya. Kian Yan Yan memandang Li Qing Shan. Rasa jijik di matanya telah hilang, digantikan dengan sedikit kewaspadaan. Namun, itu hanya sedikit. Dia terlalu ceroboh sekarang, memberi Li Qing Shan kesempatan untuk mengayunkan pedangnya ke arahnya. Praktisi kilapisan kedua jelas bukan tandingan praktisi kilapisan kelima. Ini masuk akal. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku hanya karena kamu memblokir beberapa gerakanku? Karena Anda mencari kematian, saya akan memenuhi keinginan Anda. Kalau begitu aku akan membunuh perempuan jalang itu, Kian Rongsi. Di luar Aula, teriakan Kian Xing Wei menjadi semakin melengking, tapi Kian Yan Yan menutup telinga. Meski menyukai cucu tertuanya, ia memiliki banyak cucu. Tidak masalah jika satu atau dua orang meninggal. Saat Kian Yan Yan berbicara, Li Qing Shan tidak tinggal diam. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ki sejati yang murni di tubuhnya mengalir melalui yang hil meridian dan mengalir ke sabar yang melilit angin. Itu berubah menjadi lapisan cahaya terang pada pedang. Saat dia melambaikan tangannya, bila angin tajam bersil di udara menuju Kian Yan Yan Yan. Aula suci. Kian Yan Yan mendengus dingin. Dia menarik napas dalam-dalam, dan seberkas cahaya kemasan muncul dari lubang hidungnya. Itu menembus bila angin dan melesat ke arah Li Qing Shan, meninggalkan garis tipis emas di udara. Pedang terbang. Bukankah itu hanya tersedia bagi mereka yang berada di lapisan ke-6? Li Qing Shan sedikit terkejut, tapi dia segera menyadari bahwa itu bukanlah pedang terbang, tapi semacam mantra. Namun, itu jauh lebih kuat dari mantra biasa. Ini memungkinkan praktisi ki lapisan ke-5 memiliki keterampilan praktisi ki lapisan ke-6. Informasi yang diberikan Kian Rongzi kepadanya mengatakan bahwa Kian Yan Yan hanya berada di lapisan ke-4 dari praktisi ki. Itu sepenuhnya salah. Sebagai praktisi ki lapisan ke-5, Kian Yan Yan jelas tidak mengembangkan metode pelatihan ki bawaan yang hanya memungkinkan dia mencapai praktisi ki lapisan ke-3. Sebaliknya, dia mengembangkan teknik geng metal Fiendis Ki yang lebih kuat. Dan gerakan ini adalah teknik pedang logam geng dari teknik ki jahat geng logam. Paru-paru logam mengembunkan ki jahat di dalamnya. Paru-paru terbuka di hidung dan keluar membentuk pedang ki. Cahaya pedang menembus udara, menciptakan peluit yang tajam. Jika itu adalah orang normal, mendengar peluit ini saja sudah menjadi akhir dari mereka. Li Qing Shan sedikit menekuk lututnya dan melompat tinggi ke udara. Pedang ki melewati telapak kakinya. Memanfaatkan fakta bahwa dia tidak bisa mengambil kembali pedang ki, dia melompat ke arah Qian Yan Yan dan dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Qian Yan Yan memandang Li Qing Shan, yang menerkam ke arahnya, dan mendengus dingin lagi. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Tiba-tiba, pedang ki lain keluar dari lubang hidungnya dan menusup ke arah Li Qing Shan di udara. Pada saat yang sama, pedang ki lain berbalik dan menusup punggung Li Qing Shan. Ada dua paru-paru di kiri dan satu di kanan. Pedang logam geng ki juga memiliki dua, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Li Qing Shan mengaitkan kaki kanannya pada balok dan membalik ke atas, menghindari pedang ki yang saling bersilangan sejauh sehelai rambut. Namun, pada saat berikutnya, pedang ki menembus sinar dari bawah ke atas. Dia tiba-tiba bersandar, dan pedang ki melewati wajahnya, menyinari alisnya. Li Qing Shan sudah bersiap, bilah di tangannya berkilat, dan seperti kijang yang menggantungkan tanduknya, ia menghantam pedang ki tanpa bekas. DENTANG! Bilah dan pedang saling berbenturan. Bilah pemikat angin sebenarnya membuat goresan kecil, tapi itu juga mematahkan pedang ki. Namun, sebelum dia bisa merayakannya, pedang ki yang patah sekali lagi mengembun, hanya saja pedang itu tidak memiliki jejak ki yang jahat. Li Qing Shan melompat mundur, dan pedang ki mengejarnya tanpa henti. Dia terus-menerus melompat dan memutar di aula yang luas, menghindari pedang ki selebar rambut setiap saat. Dia gesit seperti monyet. Ketika dia tidak bisa mengelak, dia akan menggunakan pedang pemikat angin untuk secara paksa menyerang pedang ki, untuk sementara memblokirnya. Dia menyadari bahwa meskipun pedang ki mirip dengan pedang terbang, pedang itu tidak secepat dan secepat pedang terbang Zou Wenbin. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengelak dengan tubuhnya. Namun, itu pasti karena kekuatan Qian Yan Yan belum sampai. Jika dia telah berkultifasi ke pemurnian ki tingkat ke-6, pedang ki ini pasti akan menjadi senjata yang tidak kalah kuatnya dengan pedang terbang. Qian Yan Yan sangat marah hingga wajahnya pucat. Dia mendengus terus-menerus, lebih fokus pada pengendalian Geng Metal Swat Ki untuk mengejar Li Qing Shan. Namun, dia sangat berhati-hati, meninggalkan pedang ki di sekelilingnya. Bukan hanya karena dia khawatir dengan pembunuhan tubuh emas Li Qing Shan, tetapi juga karena dia terlalu tua dan kondisi mentalnya menurun. Sulit baginya untuk mengendalikan dua pedang sekaligus. Namun, dia percaya bahwa hanya dengan satu pedang ki, itu sudah cukup untuk membunuh Li Qing Shan. Dengan satu serangan dan satu pertahanan, dia berada dalam posisi tak terkalahkan tanpa celah. Li Qing Shan terkejut. Jadi, kultifator ki revinemen tingkat kelima sudah sangat kuat. Metode budidaya apa yang dia kembangkan? Meskipun dia tidak tahu nama manual Geng Metal Fiendis Ki, dia mengerti bahwa kedua pedang ini pasti merupakan mantra intrinsik dari metode budidaya. Itu sebabnya dia bisa mengendalikannya dengan mudah. Sebagai perbandingan, pelatihan manual ki bawaan sama seperti namanya. Itu hanya bisa memurnikan ki dan tidak memiliki mantra yang tepat. Ketika dia membunuh pria telanjang, Zhao Liang Qing, dia menghancurkannya dengan satu gerakan menggunakan perbedaan kekuatan yang absolut, jadi dia tidak merasakan kekuatan dari seorang kultifator pemurnian ki tingkat kelima. Sekarang, meski tidak ada orang di sekitarnya, dia tidak terburu-buru untuk bertransformasi. Sangat mudah untuk membunuh Qian Yan Yan dalam satu gerakan, tetapi seluruh dunia akan tahu bahwa dialah yang membunuh Zhao Liang Qing. Oleh karena itu, dia harus memikirkan rencana yang sangat mudah. Saat ini, dia hanya akan bermain dengan lelaki tua ini dan melatih seni bela dirinya. Dalam pertarungan sebenarnya, dia akan memahami esensi dari penyempurnaan ki tingkat kedua. Qian Yan Yan mengira dia lebih unggul, tetapi dia tidak berpikir bahwa Li Qing Shan hanya melihatnya sebagai sepotong daging di talenan. Li Qing Shan sedang memikirkan cara memotongnya, dan sebelum dia memotongnya, dia harus bersenang-senang. Melihat bahwa dia tidak dapat dengan mudah membunuh Li Qing Shan dan Qian Rongzi mungkin melarikan diri, dia juga khawatir apa yang dikatakan Qian Rongzi benar dan Zuo Zibo benar-benar sedang dalam perjalanan. Dia harus pergi secepat mungkin, jadi dia mengeluarkan seratus kantong harta karun yang sangat indah. Mata Li Qing Shan berbinar. Dia akhirnya melihat tujuan terbesar dari perjalanan ini. Kemudian, dia melihat Qian Yan Yan mengeluarkan jimat dan hendak menggunakannya. Li Qing Shan berteriak, berhenti, tua. Qian Yan Yan mengejek, apakah kamu akhirnya takut? Li Qing Shan berkata dengan dingin, benda-benda di dalam kantong seratus hartamu, tidak peduli apakah itu pil roh, batu roh, atau jimat, semuanya adalah milikku. Anda sebaiknya tidak menggunakannya secara sembarangan, jika tidak anda akan mati dengan sangat cepat. Barang-barangmu adalah milikku, jangan menggunakannya sembarangan. Kata-kata ini sungguh keterlaluan dan sangat arogan. Qian Yan Yan juga sangat marah. Tanpa ragu, jimat di tangannya meledak menjadi bola cahaya. Beberapa ratus kaki dari aula, ada sebuah platform besar. Ada lima tangga yang menuju ke seluruh bagian kediaman Qian, dan hanya ada satu jalan mendaki gunung yang menuju ke aula utama. Malam ini, karena pesta ulang tahun, semua orang di kediaman Qian keluar dengan kekuatan penuh. Semua kekuatan mereka dikerahkan. Mereka khawatir dengan kejadian tak terduga di gunung tersebut dan berkumpul dari segala arah. Bahkan banyak dari kediaman Qian yang tidak mengetahui seni bela diri atau pemurnian ki ingin tahu apa yang sedang terjadi. Di kejauhan, terlihat sesosok tubuh berdiri di depan peron. Seseorang dengan mata tajam berteriak, itu Qian Rongzi. Bunuh dia. Semua orang di kediaman Qian baru saja mendengar kata-kata Li Qingshan. Banyak orang yang membenci pengkhianat besar kediaman Qian ini sampai-sampai mereka mengertakkan gigi, tapi ketika mereka mendekat untuk melihatnya, mereka semua tercengang. Qian Rongzi berlumuran darah, tapi ada senyuman psikedelik di wajahnya. Di bawah kakinya, ada seseorang yang tampak seperti labu berdarah tergeletak di tanah, mengerang sedih. Dan di tangannya, ada sesuatu yang melayang bersama angin malam. 140. Ah, banyak dari mereka yang lebih pemalu berteriak dan hampir terjatuh dari tangga. Di aula utama di belakang aula suci, suara gemuruh tidak ada habisnya. Aula mega itu berguncang dalam kegelapan seolah-olah akan runtuh kapan saja. Qian Rongzi melihat ke belakang. Tampaknya Li Qingshan masih bisa bertahan beberapa saat, memberinya cukup waktu untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dia sangat berterima kasih kepada Li Qingshan. Tentu saja, salah besar jika mengira kepribadiannya telah berubah. Dalam pikirannya, hasil terbaik dari pertempuran ini adalah Li Qingshan dan Qian Yan Yan Binasa bersama. Tuan, Tuan, apakah itu Anda? Seorang wanita parubaya mengenali identitas orang yang tergeletak di tanah dari teriakan parau. Dia memarahi dengan nada terisak. Qian Rongzi, kamu pelacur, kamu gila. Apa kesalahan tuanku padamu? Anda tidak hanya merayunya, Anda bahkan ingin membunuhnya. Aku merayunya. Qian Rongzi mengjilat darah di sudut mulutnya. Dia bilang dia ingin mengulitiku. Saya bertanya kepadanya apakah itu masalahnya, tetapi dia tidak menjawab. Tahukah kamu? Dia menendang labu berdarah itu dari peron, menyebabkannya terguling menuruni tangga. Seolah menghindari wabah, kerumunan itu berpisah. Ketika perhatian semua orang tertuju pada tubuh berdarah itu, bila angin menembus kerumunan, dan darah melonjak ke langit. Wanita yang baru saja berbicara memiliki luka besar dari bahu hingga pinggangnya. Dia menunduk tak percaya, pelacur kecil ini berani menyerangnya. Ini adalah pemikiran terakhir dalam benaknya sebelum dia jatuh ke tanah. Sepertinya kamu juga tidak tahu, Gumam Qian Rongzi. Awan gelap menutupi bulan, dan langit gelap gulita. Ribuan anggota keluarga Qian berkumpul di sekitar peron, dan semakin banyak lagi yang datang. Obor yang berkelap-kelip menyinari wajah cantiknya yang berlumuran darah, berputar dengan cahaya yang berkelap-kelip. Seorang pemuda berpakaian mewah meratap, ayah, ibu. Kemudian, dia memandang Qian Rongzi dengan kebencian yang luar biasa. Semuanya, bunuh wanita gila ini dan bantu kakek buyut. Keluarga Qian pasti bisa melewati krisis ini. Setelah menerima perintah tersebut, lebih dari seribu orang bergegas maju bersama. Sikap mereka yang mengesankan sudah cukup untuk menakuti orang-orang biasa sampai mati. Bahkan praktisi ki akan kehabisan ki sejati, belum lagi ada lebih dari selusin praktisi ki lapisan pertama di antara mereka. Qian Rongzi dalam bahaya. Namun, tidak ada rasa takut di wajahnya. Dengan senyum sikedelik, dia membuka bibir merahnya dan dengan santai memanggil serangkaian nama, Qian Ronghui, Qian Rongcheng. Di antara orang-orang yang dia panggil, ada yang besar dan kecil, pria dan wanita, tetapi satu kesamaan yang mereka miliki adalah mereka semua adalah praktisi ki. Tak satupun dari mereka awalnya memiliki nama keluarga Qian, tetapi mereka diadopsi oleh klan Qian karena mereka memiliki bakat untuk berlatih ki Revinemen. Karena terkejut, mereka menghentikan langkahnya. Apakah kamu belum cukup diintimidasi oleh klan Qian? Mereka memperlakukan kami seperti babi dan anjing, dan sekarang kami harus mati demi mereka. Keluarga Qian hancur. Semua anggota keluarga Qian akan dibunuh oleh penjaga Hawku Wolf. Putra Qian Singwei, pemuda berpakaian mewah, berseru, jangan dengarkan omong kosongnya. Kakek buyut akan segera menyelesaikan semuanya. Semua orang yang menghianati keluarga Qian akan mati dengan kematian yang mengerikan. Orang-orang dengan garis keturunan keluarga Qian semuanya setuju. Mereka maju sekali lagi. Hutan pedang dan tombak berjarak kurang dari sepuluh langkah dari Qian Rongzi, namun karena ketakutan mereka terhadap kehebatan bela diri Qian Rongzi, mereka mau tidak mau memperlambat lajunya. Sebelum mereka menyadarinya, orang-orang yang dipanggil Qian Rongzi telah terpisah dari kerumunan. Beberapa dari mereka bahkan memandangnya dengan hati-hati. Qian Rongzi berkata, bajingan tua Qian Yan itu ada di aula utama di belakang. Jika dia bisa keluar, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Jika kamu tidak berpikir sendiri sekarang, itu akan terlalu buruk. Terlambat. Gemuruh terus-menerus terdengar di aula utama. Jelas sekali, pertempuran sengit sedang terjadi. Namun, pemimpin keluarga Qian yang telah menguasai kota angin kuno selama hampir satu abad, Qian Yan Yan, jelas telah menghadapi musuh yang kuat. Jika Qian Yan Yan ada di sini, semua keberatan tidak akan ada lagi. Namun, Qian Yan Yan tidak ada di sini. Banyak orang berpikir dengan gelisah, apakah keluarga Qian benar-benar akan dihancurkan. Baru saja, orang pertama yang dipanggil, Qian Ronghui mau tidak mau bertanya, apa yang kamu inginkan. Qian Ronghui berkata, belum terlambat untuk meninggalkan keluarga Qian sekarang. Jika tidak, ketika sarangnya dibalik, tidak ada yang bisa melarikan diri tanpa cedera. Qian Ronghui ragu-ragu, banyak orang juga ragu-ragu. Pemuda itu berseru, Qian Ronghui, apakah kamu cukup berani untuk menghianati keluarga Kianku? Qian Ronghui berkata dengan suara setan, apakah kamu melihatnya? Apakah ini sikap keluarga Qian? Atau apakah kamu ingin mati karena pedang penjaga Hawk Wolf yang melilit angin? Qian Ronghui memandang Kaola utama dalam kegelapan untuk terakhir kalinya dan berteriak, Baiklah, aku akan meninggalkan keluarga Qian. Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Qian lagi. Dia berbalik dan berjalan menuruni gunung. Dia tidak berencana untuk terlibat dalam kekacauan ini lagi. Dia tidak membenci keluarga Qian sedalam Qian Rongsi. Dengan dia yang memimpin, yang lain juga tergoda. Mereka akan pergi. Orang-orang dari keluarga Qian mengutuk. Banyak senjata dan tombak ditujukan ke Qian Ronghui. Qian Ronghui berteriak, minggir. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Suara sedingin es Qian Rongzi membuat Qian Ronghui berhenti. Dia berbalik dan berkata dengan marah, apalagi yang kamu inginkan. Qian Rongzi berkata, jika kamu pergi sekarang, kamu akan diburu oleh dunia. Setelah itu, dia berkata kepada semua orang, aku kenal kalian semua. Tak satu pun dari kalian bisa pergi begitu saja hari ini. Selama kalian bukan keturunan langsung dari keluarga Qian, kalian bisa selamat jika kalian menyerahkan kepala keluarga Qian. Anggota keluarga Qian sebagai bukti kesetiaanmu. Jika tidak, hanya kematian yang menantimu. Dia berada dalam bahaya besar. Bukan saja dia tidak memohon belas kasihan karena ketakutan, dia bahkan mengancam semua orang dengan kejam. Semua orang panik, hanya ada sedikit keturunan langsung dari keluarga Qian. Bahkan mereka tidak memiliki tekad untuk hidup dan mati bersama keluarga Qian. Mereka hanya terikat pada kereta perang keluarga Qian. Mereka tidak punya pilihan selain bertahan, apalagi yang lain. Dia samar-samar memahami perasaan Li Qing Shan. Perasaan ini sungguh luar biasa. Suasananya sangat menindas, dan udara dipenuhi bau darah. Di malam musim panas yang terik ini, di bawah penerangan api, banyak butiran keringat mengalir dari dahi mereka. Semua orang melihat sekeliling dengan waspada, mencoba membedakan siapa yang bukan kerabat mereka dari api dan siapa yang mungkin merupakan bukti kesetiaan. Klan berusia seabad ini memiliki jaringan hubungan antar pribadi yang padat. Ada banyak sekali keluhan dan kebencian. Dalam kegelapan, tidak diketahui di mana pedang pertama jatuh, tapi tidak diketahui dari mana teriakan pertama datang. Seolah-olah sekering telah menyala, kilatan darah pertama bagaikan percikan api yang jatuh di gurun, dengan cepat menyebar menjadi api padang rumput. Seseorang berteriak, bunuh para pengkhianat ini. Kelilingi keluarga Qian, ada juga orang yang berteriak, balas dendam. Namun terdengar lebih banyak jeritan dan ratapan. Sepasang mata diwarnai merah dengan darah. Mereka tidak sempat membedakan apakah orang di sekitarnya adalah musuh atau saudara. Mereka mengayunkan pedang mereka pada siapapun yang mendekati mereka. Jimat berubah menjadi kilat dan api, meledak di tengah kerumunan. Suara tombak yang menusuk tubuh dan pedang yang menembus tulang terjalin menjadi lagu yang menenangkan jiwa. Rumah keluarga Qian berubah menjadi api penyucian Asura. Dan di tengah api penyucian, Qian Rongzi tertawa terbahak-bahak. Sukacita yang luar biasa melonjak ke dalam hatinya. Semua ingatannya membara. Dia lupa tentang potensi ancaman Qian Yan Yan. Dia bahkan lupa perbedaan antara hidup dan mati. Dia merasa tempat ini adalah surga. Dia bahagia sekarang. Bahkan jika dia langsung mati, itu tidak masalah. Ada juga orang yang ingin membunuh pengkhianat keluarga Qian ini karena marah. Dan bahkan ada orang yang dibutakan oleh haus darah. Mereka mencoba membunuhnya. Namun, di tempat ini, siapa yang mungkin bisa membunuh prajurit ki lapisan kedua? Mereka semua dibunuh oleh pedang yang melilit angin dan berubah menjadi mayat yang membentuk lingkaran di sekelilingnya. Lambat laun, tidak ada yang berani mendekatinya. Dan lingkaran mayat ini menjadi satu-satunya tempat berlindung yang aman di api penyucian ini. Tak satupun penduduk kota angin kuno bisa melupakan malam ini. Mereka mengangkat kepala dan mengawasi dari dalam kota. Mereka menyaksikan klan yang telah menguasai kota angin kuno selama satu abad runtuh dalam kobaran api kesengsaraan. Wajah mereka dipenuhi dengan emosi campur aduk antara ketakutan, keterkejutan, dan kegembiraan. Sebagian besar praktisi ki yang turun dari gunung tidak pergi. Mereka juga mengawasi dari kegelapan. Mereka sangat terkejut dan takjub melihat pemandangan mengerikan di dalam cahaya api. Tidak ada yang menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini. Awalnya, mereka mengira pernyataan Li Qing Shan adalah lelucon yang melebih-lebihkan dirinya sendiri, bahwa dia ingin mati. Namun, Qian Yan Yan akan membunuh tiga penjaga Hawku Wolf dengan kecepatan kilat sebelum melarikan diri bersama anggota inti klan. Namun, perkembangan masalah ini mengejutkan mereka. Keluarga Qian sedang dihancurkan. Namun, Qian Yan Yan tetap berada di Aula Utama. Dia tidak menghentikan semua ini. Seolah-olah seseorang telah menghentikannya. Itu tidak mungkin. Bahkan jika praktisiki lapis ketiga dan dua praktisiki lapis kedua bekerja sama, Qian Yan Yan tidak akan bisa membunuh mereka dengan satu tangan. Kecuali jika penjaga Hawku Wolf memiliki orang lain, atau mungkin Zuo Zibo telah tiba di kota angin kuno secara diam-diam. Ini adalah kesimpulan yang paling logis, dan juga menjelaskan mengapa Li Qing Shan begitu sombong. Semua praktisiki merasa beruntung karena mereka tidak tinggal di gunung. Di mata mereka, penjaga Hawku Wolf bukanlah organisasi yang bisa diajak berpikir. Akibatnya, semakin sedikit alasan bagi siapapun untuk naik gunung untuk menyelamatkan keluarga Qian. Ketika api kehabisan bahan bakar, api akan padam. Api kesengsaraan menggunakan manusia sebagai bahan bakarnya. Begitu sebagian besar orang meninggal, mereka secara bertahap akan padam juga. Dalam waktu yang sangat singkat, lebih dari seribu orang tewas atau terluka. Darah mengalir di tangga gunung saat mayat berserakan di tanah. Di kanopi tempat tidak ada yang menyadarinya, mata Little N berkedip-kedip dengan nyala api merah darah. Dia telah melihat semua pemandangan mengerikan ini sepanjang waktu, tapi dia tidak menunjukkan keterkejutan atau ketakutan seperti orang biasa. Sebaliknya, dia tampak sedang berpikir, seolah dia telah memahami sesuatu. Malam ini, Li Qingxian telah memutuskan untuk bertarung, jadi dia tidak membawanya, kalau-kalau dia terjebak di dalam toples dan bisa bergerak bebas. Dia masih tidak mempercayai Li Qingxian pada akhirnya, tidak peduli seberapa kuat Li Qingxian. Akibatnya, dia menggunakan kegelapan untuk sampai di luar aula utama di gunung, dan ketika dia melihat ini, dia tidak dapat mengalihkan pandangannya lagi. Aura Li Qingxian sangat kuat, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali. Jalan tulang putih dan keindahan luar biasa pada mulanya diciptakan oleh seorang tokoh besar agama Buddha. Intisari di dalamnya semua berasal dari agama Buddha, jadi dia telah membaca banyak kitab suci agama Buddha untuk memahami makna sebenarnya di dalamnya. Namun, jalan tulang putih dan keindahan luar biasa sepenuhnya membalikkan kitab suci, membalikkan makna kitab suci. Misteri dan misteri di dalamnya adalah sesuatu yang bahkan dia, yang telah dikonfirmasi oleh Oksen sebagai orang yang sangat berbakat, seringkali dianggap membingungkan. Di mata Li Qingxian, dia bisa melahap daging dan darah dengan mudah, dan budidayanya bisa berkembang pesat. Dia bahkan tidak perlu meminum pil. Namun, hanya dia yang memahami kesulitan yang ada. Bersembunyi di dalam toples yang suram, dia tidak pernah merasa bosan sedetikpun. Faktanya, dia tidak pernah berpikir untuk merasa bosan. Dia terus-menerus memikirkan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, seperti seorang biksu pertapa yang berkultivasi terpencil. Hari ini, ketika dia melihat ini, dia memahami sesuatu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!